Heavenly Jewel Cheng Season 48, Lebih Luar Biasa Dariku Huff, sejak kapan aku setuju? Sangguan Sue R. berkata dengan putus asa. Sangguan Feier tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tidak setuju? Jika Anda tidak setuju, mengapa Anda meminta saya untuk mencari Bing R.? Bukankah itu berarti Anda setuju? Bukankah itu berarti Anda sudah setuju? He he kak, jangan dibantah. Aku sangat senang hari ini. Apakah Anda tahu, beberapa hari terakhir ini, saya merasa sangat buruk. Sekarang kau di sini, akhirnya aku punya seseorang untuk diajak bicara. Malam ini, kita para sister dapat mengobrol dengan baik. Sangguan Sue R. berkata, Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Zhou Wei Qing memiliki peluang untuk melampaui saya. Sangguan Feier menganggup dan berkata, Ini bukan kesempatan, ini kepastian. Mendengar kata-katanya, Sangguan Sue sedikit tidak yakin. Sebagai keturunan langsung dari Heaven's Expansive Palace, dia telah menjadi salah satu generasi muda teratas sejak muda. Dapat dikatakan bahwa di antara semua pewaris lima tanah suci agung, dia dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas. Zhou Wei Qing tidak memiliki warisan Great Saint Land, dan meskipun bakatnya tidak buruk, dia tidak percaya bahwa dia bisa mengungguli dia yang memiliki set infinitum tanpa batas. Sangguan Feier secara alami mengerti apa yang dia pikirkan, dan dia tersenyum dan berkata, Kak, kamu tidak harus percaya padaku. Sebelum saya bertemu dengannya, saya juga sangat tidak yakin dengannya. Namun, setelah beberapa hari terakhir ini, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Xiaopang benar-benar monster. Kecepatan peningkatan kultifasinya terlalu mengejutkan. Sangguan Sueier mengerutkan alisnya dan berkata, Katakan padaku, bagaimana dia meningkat. Sangguan Feier berkata, Apakah Anda masih ingat di tahap apa dia berada selama turnamen Manik Surgawi? Sejauh yang saya tahu, ketika dia meninggalkan ke Kaisaran Feili untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, energi surgawinya baru saja mencapai tahap Manik Surgawi. Tapi sekarang, energi surgawinya sudah berada di tahap 19, dan dia akan menerobos ke tahap 5 permata. Kali ini, dia pergi ke kultifasi pintu tertutup untuk menerobos ke tahap zone tingkat menengah. Tentu saja, tahap zone tingkat menengah tidak ada artinya bagi Anda, tetapi pikirkanlah, dari tahap 3 permata ke tahap 5 permata, sudah berapa lama? Baru setahun atau lebih, ketika Anda berada di levelnya, apakah Anda meningkat dengan kecepatan seperti itu? Mendengar kata-kata Sangguan Feier, jantung Sangguan Suier berdegup kencang. Selama ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Zou Wei King berada di level yang sama dengan dirinya. Paling-paling, dia terkejut dengan 6 atribut Manik Surgawi Zou Wei King, dan merasa bahwa bakatnya tidak buruk. Lagi pula, energi surgawi Sangguan Fei, di masa lalu. Hanya dalam setahun, hanya dalam satu tahun atau lebih, hanya dalam satu tahun, Zou, Zou Wei King telah memiliki energi surgawi, energi surgawi. Adalah jangkauan-jangkauan-jangkauan, menaikkan-menaikkan-menaikkan level, tidak harus, tidak memiliki, Sue. Tidak-tidak. Meskipun sepertinya Sangguan Suier berada di tahap 7 permata, dan Zou Wei King masih jauh dari itu, ada satu hal yang diperhatikan oleh Sangguan Suier. Sangguan Bing Er pernah berkata bahwa energi surgawi Zou Wei King baru terbangun selama 4 atau 5 tahun, dan itu hanya 4 atau 5 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, energi langitnya telah naik seperti roket, dari 0 ke tahap 5 permata. Selain itu, Zou Wei King 2 tahun lebih muda dari ketiga saudara perempuan itu, dan siapa yang tahu level apa yang akan dia capai dalam waktu 2 tahun. Sangguan Feier berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Teknik dewa abadi Xiaopang sangat menyimpang. Meskipun tidak ada dari kita yang bisa mengolahnya, dan itu tidak berbeda dengan bunuh diri, tampaknya itu dibuat khusus untuknya. Namun, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Dengan teknik kultivasi ini, saya yakin sebelum dia mencapai tahap 9 permata, kecepatan kultivasinya tidak akan melambat. Artinya, dalam waktu 4 atau 5 tahun, bahkan mungkin kurang dari itu, dia akan mencapai tahap master permata surgawi panggung Zoung tingkat atas. Pada saat itu, mungkin dia benar-benar dapat menembus tahap Raja Surgawi sebelum usia 30 tahun. Itu adalah sesuatu yang bahkan belum dicapai oleh Paman pertama. Kak, pikirkanlah, dalam waktu 4 atau 5 tahun, dapatkah Anda yakin bahwa Anda akan mencapai panggung Raja Surgawi? Selain itu, kami sedikit lebih tua darinya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa dia pasti akan dapat mengejar Anda di masa depan. Sangguan Sueyer menatap adik perempuannya yang sombong dan berkata dengan pasif, tingkat kultivasi energi surgawi bukanlah segalanya. Selain itu, itu hanya penilaianmu. Sangguan Sueyer terkikik dan berkata, Kak, sepertinya kamu masih belum yakin. Pertarungan yang sebenarnya. Meskipun Anda memiliki set infinitum tanpa batas, orang itu juga memiliki set legendaris, Head Ground No Handle. Meskipun dalam hal set legendaris, dia pasti lebih rendah dari Anda, tetapi seberapa besar jarak antara set legendaris. Jangan lupa, dia juga memiliki keadaan perubahan iblis, dan permata elemen 6 atribut. Dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, saya tidak berani mengatakan bahwa saya pasti bisa mengalahkannya. Bahkan jika saya menang, saya harus membayar mahal. Itu juga dengan syarat saya memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai kemampuannya. Meskipun Anda lebih kuat dari saya, tetapi dengan syarat Anda tidak sepenuhnya memahami kemampuannya, bahkan jika Anda dapat mengalahkannya, Anda harus membayar mahal. Sangguan Sueyer tiba-tiba terkikik dan berkata, Feyer, apakah kamu tahu seperti apa tampangmu sekarang? Sangguan Feyer mulai dan berkata, seperti apa? Sangguan Sueyer berkata, Saat ini, kamu terlihat seperti ayam tua yang melindungi anak ayam kecilnya. Anda bahkan belum menikah dengannya, dan Anda sudah terlihat seperti dia. Apalagi fakta bahwa dia masih belum bisa mengejarku, meski dia lebih kuat dariku, lalu kenapa? Lagi pula, kita bukan musuh. Kak, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku terlihat seperti ayam tua, aku. Aku. Saat dia mengatakan itu, dia menerkam ke arah sangguan Suey dengan cara yang kejam. Saat kedua saudari itu berbicara, di sisi lain, Zhou Wei King juga memulai kultifasi pintu tertutupnya. Kali ini, bukan atas permintaan Long Xia, melainkan permintaannya sendiri. Setelah bimbingan Long Xia, Zhou Wei King mulai merasa semakin banyak bahwa dia kurang dalam banyak aspek, dan kekurangannya sangat besar. Di permukaan, meskipun bakatnya mengejutkan, tetapi jika salah satu dari kekurangan itu diketahui oleh musuh, dia akan dikutuk. Terutama karena batalion tanpa tanding memiliki begitu banyak anggota baru kali ini, Zhou Wei King merasa bahwa tugas dipundaknya bahkan lebih berat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, perasaan di hatinya masih ada. Kultifasi pintu tertutup, menembus ke tahap lima permata, itulah tujuannya. Selanjutnya, terobosan ini harus dilakukan saat dia berada di kondisi perubahan iblis, mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama. Long Xia dan Zhou Wei King tinggal di tenda yang sama, dan setiap hari ketika Zhou Wei King mengembangkan seni manipulasi enam kahlian utama, Long Xia akan memberinya panduan terperinci. Di matanya, dedikasi Zhou Wei King untuk berkultivasi jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Memikirkan kembali ke masa lalu, Long Xia telah berusaha keras untuk meningkatkan level kultivasinya. Namun, Long Xia mau tidak mau mengakui bahwa muridnya ini bahkan lebih luar biasa daripada dirinya dalam hal pemahaman. Selain bakatnya sendiri, kecepatan kultivasinya benar-benar mencengangkan. Long Xia tahu bahwa persyaratannya sendiri sudah sangat ketat, tetapi Zhou Wei King mampu memberinya kejutan hampir setiap hari. Seni manipulasi enam keterampilan utama di tangan muridnya sudah mulai terbentuk. Beberapa hari ini, setidaknya dalam tingkat pertama meniru, Zhou Wei King perlahan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, dan dia mampu meniru hampir semua keterampilan di bawah tahap lima permata. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Zhou Wei King sedang mencoba untuk meniru setiap skill, tapi itu lebih merupakan sifat dan bakat khusus. Meniru keterampilan, poin utamanya adalah untuk melatih kemampuan seni manipulasi enam keterampilan utama untuk berubah dan berubah. Seperti kata pepatah, tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, itu tetap sama. Selama seseorang dapat menemukan kahlian untuk itu, meniru keterampilan apapun akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Menembus ke tahap lima permata dalam dua bulan, di mata Zhou Wei King, sama sekali tidak sulit. Teknik dewa abadi miliknya benar-benar tidak normal, dan seperti yang dikatakan Sangguan Feier, energi langitnya tidak melambat sama sekali. Itu sesuai dengan tingkatan yang berbeda, dan rasionya tidak menurun. Dalam hal kultivasi energi surgawi, setiap level secara alami lebih sulit dari level sebelumnya. Namun, setiap kali Zhou Wei King meningkatkan level energi langitnya, pusaran energi titik akupuntur kematiannya juga akan meningkat satu, dan penyerapan energi surgawinya dari dunia luar juga akan meningkat pesat, menutupi kesulitan budidaya energi surgawi. Zhou Wei King awalnya khawatir bahwa ketika energi surgawinya mencapai tahap surgawi ke-36, menerobos ke tahap surgawi su dan memasuki tahap raja surgawi, bagaimana dia akan berkultivasi. Lagi pula, dia tidak memiliki metode kultivasi tingkat tinggi. Namun, sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Dengan Long Xia sebagai gurunya, apa lagi yang perlu dia khawatirkan? Setidaknya, sebelum dia menerobos ke panggung raja surgawi, Long Xia tidak akan meninggalkan sisinya dengan mudah. Kultivasi pintu tertutup Zhou Wei King berlanjut. Setiap hari, dia akan menggunakan kondisi perubahan iblis untuk melatih berbagai keterampilannya, meningkatkan durasi, persepsi es dingin, dan juga untuk merasakan misteri mendalam dari, persepsi dingin es. Pada saat yang sama, energi surgawi dan seni manipulasi enam kahlian tertingginya juga terus meningkat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak hanya melatih skillnya, tetapi juga energi langitnya. Ini adalah keuntungan terbesar yang dimiliki Zhou Wei King dibandingkan master bed surgawi lainnya, dan juga alasan mengapa tingkat kultivasinya mampu mengejar sangguan sisters. Perkembangan batalion tanpa tanding dengan cepat berada di jalur yang benar. Menurut rangkaian rencana Zhou Wei King, tiga ribu bajingan yang datang dari luar, di bawah daya pikat uang dan makanan, dengan cepat dipecah menjadi berbagai perusahaan utama. Metode dan metode Zhou Wei King digunakan pada mereka satu demi satu, secara halus memengaruhi mereka. Pelatihan batalion tanpa tanding tidak dilakukan di dalam kam tentara. Setiap hari sebelum pelatihan, mereka semua akan keluar dari kam, berlari lurus ke depan ke area yang luas sejauh 20 km untuk berlatih. Jika ada kam tentara lain yang dengan gegabu mengirimkan pasukannya, mereka pasti akan dikritik dan dikritik oleh markas tentara. Namun, sejak Senji menemukan keberadaan Longsia, batalion tanpa tanding telah diberi lampu hijau untuk melakukannya. Secara alami, tidak ada masalah dalam melatih mereka. Ketika anggota baru melihat batalion tanpa tanding sepenuhnya dibalut baju besi paduan titanium untuk pertama kalinya, dengan semuanya dipersenjatai dengan busur konsolidasi, mereka benar-benar terpana. Lagi pula, batalion peerless saat ini tidak seperti ketika Zhou Wei King pertama kali bergabung dengan batalion rufian, tanpa menunjukkan apa-apa. Untuk menaklukkan hati para rekrutan baru ini, jauh lebih mudah dari sebelumnya. Melihat para prajurit tua dari batalion tanpa tanding menggunakan busur konsolidasi mereka untuk menghancurkan target yang berjarak ribuan yard, dan melihat pemandangan gagah berani dari angkatan udara batalion tanpa tanding yang naik ke langit, tidak mungkin anggota baru ini tidak dipindahkan. Metode pencucian otak Zhou Wei King juga memainkan peran kunci. Mendengarkan berbagai cerita legendaris dari batalion tanpa tanding, rasa identitas perlahan terbentuk di hati para bajingan ini. Untuk menghadapi orang-orang ini, menekan mereka saja tidak akan berhasil. Lagi pula, untuk dikirim ke batalion rufian, siapa di antara mereka yang bukan bajingan atau rubah tua yang cerdik. Hanya dengan memikat mereka dengan keuntungan, perlahan dan sabar, dia dapat mencapai efek yang dibayangkan Zhou Wei King. Sebenarnya, rencana Zhou Wei King sangat sukses. Hanya dalam waktu satu bulan, batalion tanpa tanding telah terintegrasi penuh. Setelah kompetisi batalion, total 5300 prajurit batalion tanpa tanding telah benar-benar bergabung bersama. Dari 5300 orang ini, mereka sekarang dibagi menjadi 10 kompi utama dan batalion khusus. Batalion khusus secara pribadi dipimpin oleh pemanah Dewa Batalion Langit, dan dari 10 kompi utama yang asli, 4 di antaranya telah diubah setelah kompetisi batalion. Di antara 3700 bajingan, ada lebih banyak kekuatan daripada batalion tanpa tandingan yang asli. Lagi pula, kebanyakan dari mereka berasal dari tentara utara tengah terkuat dari Kekaisaran Songtian. Beberapa bajingan bahkan dari Legiun Iblis. Di antara mereka, yang paling gagah berani adalah seorang bernama Leizi. Leizi berusia 27 tahun-tahun ini, dan awalnya adalah komandan batalion dari Batalion Rufian Angkatan Darat Utara Tengah. Memang, seorang komandan batalion. Dia juga seorang guru manik surgawi, dengan tingkat kultifasi enam permata pada usia 27. Bahkan di Great Saint Lens, itu sudah dianggap sebagai sosok yang luar biasa. Namun, dia sendiri adalah seorang kultifator gratis. Permata elemental Leizi adalah atribut bumi, sedangkan permata fisiknya adalah atribut kekuatan. Berbicara secara logis, bahkan jika dia bukan master bat surgawi defensif murni seperti Lintiano, dia harus tetap fokus pada kemampuan defensifnya. Namun, orang ini adalah kebalikannya. Apa yang dia kejar adalah pelanggaran, pelanggaran mutlak, dan dia sebenarnya telah mengembangkan banyak keterampilan ofensif dari atribut bumi. Meskipun dia tidak memiliki peralatan konsolidasi, dia telah menyimpan semua keahliannya, dan bahkan menggunakan kendalinya sendiri untuk membuat dua dari miliknya sendiri. Bakat seperti itu bisa dikatakan sangat menakjubkan. Alasan mengapa dia dikirim ke Batalion Rufian adalah karena dia telah menyinggung seseorang. Leizi ini berasal dari Central North Army, Batalion khusus Jewel Masters, dan di Batalion itu, dia pernah menjadi pemimpin kombi. Namun, karena dia telah membunuh adik dari komandan batalion itu, dia dikirim ke Batalion Rufian. Alasan dia bisa mempertahankan hidupnya adalah karena eksploitasi militernya selama bertahun-tahun. Bagi orang seperti itu untuk memasuki batalion tanpa tanding, dia secara alami adalah bintang yang bersinar. Leizi tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan batalion kuat yang seluruhnya terdiri dari Master Permata, dia benar-benar akan memasuki batalion lain yang seluruhnya terdiri dari Master Permata. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, meskipun kekuatan individu batalion tanpa tandingan tidak bisa dibandingkan dengan batalion aslinya, dalam hal jumlah, mereka jauh lebih unggul. Dalam turnamen batalion, Leizi bersinar terang, mengalahkan beberapa pemimpin kompi yang telah diajar oleh Sangguan Feier, kesombongannya tak tertandingi. Permintaannya adalah menjadi komandan batalion, komandan batalion dari batalion tanpa tanding. Setelah menjadi juara turnamen batalion, dia benar-benar menantang Zhou Wei King. Pada saat seperti itu, semua rekrutan baru sangat bersemangat. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat komandan batalion mereka. Namun, semua prajurit tua diam-diam berkabung untuk Leizi. Alasannya sederhana. Untuk menantang bos mereka, pertama-tama mereka harus melewati Lady Boss. Bagaimana Lady Boss bisa begitu mudah ditangani? Dengan sangat cepat, Leizi mengerti mengapa bunga berwarna merah. Di depan Sangguan Feier, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Keduanya enam permata, tapi dia telah dipukuli sampai babak belur oleh Sangguan Feier. Pada awalnya, dia masih tidak yakin, berpikir bahwa Sangguan Feier hanya mampu mengalahkannya karena peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya. Namun, ketika Sangguan Feier menyingkirkan peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya, dan bahkan tidak menggunakan keterampilan tersimpan permata elementalnya, hanya mengandalkan keterampilan pertarungan jarak dekat yang kuat untuk mengalahkannya berkali-kali, Leizi akhirnya dikalahkan hingga menyerah. Sekarang, Leizi telah mengambil alih posisi asli Mammoth, menjadi pemimpin kompi pertama dari batalion tanpa tanding, dengan Mammoth sebagai wakilnya, wakil pemimpin kompi. Mammoth tidak punya alasan untuk tidak yakin. Lagi pula, kahliannya tidak sebaik Leizi Air, dan dia hanya bisa mengalah. Namun, di hati Leizi, dia masih menahan diri. Meski dia diyakinkan oleh Sangguan Feier, bukan berarti dia diyakinkan oleh Zoe King sebagai komandan batalionnya. Lagi pula, sejak mereka tiba, Zoe King tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Ada tiga orang lainnya yang berada dalam situasi yang sama dengan Leizi, semuanya adalah guru manik surgawi. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak sekuat Leizi, itu masih merupakan pukulan besar, dan mereka telah menggantikan tiga pemimpin perusahaan. Setelah turnamen batalion ini, Pamor Sangguan Feier kembali bangkit. Bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tapi juga karena rasa terima kasih para prajurit tua terhadapnya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Sangguan Feier mengajari mereka keterampilan pertempuran jarak dekat, bahkan mungkin jika ke-10 pemimpin perusahaan tidak diganti, setidaknya 80% dari mereka akan kehilangan posisi mereka. Itu semua berkat ajaran Sangguan Feier dan setengah tahun kerja keras dan pelatihan sehingga mereka mampu mengalahkan lawan mereka dan mempertahankan posisi mereka. Tentu saja, turnamen batalion ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi semua perwira batalion tanpa tanding bahwa posisi mereka tidak aman, dan batalion tanpa tanding hanya memandang kekuasaan. Ini tidak diragukan lagi adil, dan siapapun yang memiliki kekuatan akan naik ke puncak. Ini memberi semua prajurit batalion tanpa tanding dorongan moral mereka, menyebabkan mereka melakukan upaya ekstra dalam pelatihan mereka. Selain itu, batalion tanpa tanding juga tidak pelit dengan perlengkapan para rekrutan baru. Meskipun mereka belum mendapatkan pahala apapun, mereka semua dicatat secara rincin di dalam buku, dan mereka pertama kali diberi hutang peralatan. Pada titik ini, para rekrutan baru ini belum menyadari apa arti hutang. Dengan karakter bajingan mereka, mereka tidak berniat membayarnya kembali. Namun, dalam waktu dekat, ketika Zhou Weiqing keluar dari kultivasinya yang tertutup, mereka akan menyadari bahwa hutang bukanlah pilihan. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah dua bulan pelatihan dan peralatan ini, para prajurit batalion tanpa tanding dapat dikatakan telah dipersenjatai dengan lengkap. Pada saat yang sama, berbagai kompi utama juga dikelompokkan kembali karena kemampuan tempur mereka yang berbeda. Sayap peralatan konsolidasi tidak akan selesai dalam waktu singkat. Meskipun mereka sudah sangat akrab dengan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, tidak peduli waktu yang dibutuhkan untuk peralatan konsolidasi atau pembuatan gulungan, batalion peerless tidak akan dapat sepenuhnya melengkapi mereka dalam waktu singkat. Bab 472 Prajurit baru sudah mulai mengkonsolidasikan busur konsolidasi mereka. Beberapa yang lebih beruntung telah berhasil mengkonsolidasikan busur konsolidasi mereka, tetapi mereka yang belum berhasil masih menggunakan busur yang keras. Hal yang paling mengejutkan bagi para rekrutan baru adalah bahwa Sangguan Feier telah memimpin ratusan batalion tanpa tanding yang terkuat untuk membantu mereka yang memiliki energi surgawi tetapi belum membangkitkan permata kekuatan mereka. Hanya dalam dua bulan yang singkat, kelima ribu prajurit batalion tanpa tanding telah membangunkan permata kekuatan mereka. Prestasi yang luar biasa. Setelah menyelesaikan semua itu, Sangguan Feier bahkan jatuh sakit karena kelelahan, dan butuh istirahat tiga hari penuh untuk pulih. Pada titik ini, reputasinya di batalion tanpa tanding telah melampaui Zhou Wei King, yang tidak menunjukkan dirinya selama dua bulan. Tidak peduli seberapa sombongnya para bajingan itu, rasa terima kasih yang mereka rasakan terhadap Sangguan Feier masih ada di hati mereka. Selain itu, instruktur kepala ini sudah sangat cantik, dan dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah Dewi di hati semua prajurit batalion tanpa tanding. Batalion tanpa tanding masih membutuhkan waktu untuk berkembang, dan lima ribu tentara ini masih jauh dari seribu lima ratus tentara batalion tanpa tanding yang asli. Mereka membutuhkan waktu. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Menurut laporan dari pengintai mereka, Kekaisaran Wanshu telah memulai operasi mereka. Tahun ini Kekaisaran Wanshu Kekaisaran Wanshu akan segera tiba, dan batalion tanpa tanding akan benar-benar melangkah ke atas panggung mereka. Salju putih menutupi seluruh puncak gunung, dan cuaca di sini sangat dingin, dengan suhu hampir minus 40 derajat Celsius. Tidak perlu setetes air berubah menjadi es, bahkan satu tarikan napas saja akan menyebabkan pecahan es kecil jatuh ke tanah. Tepat di atas puncak gunung yang tertutup salju putih ini, ada sebuah kastil kuno yang sangat besar. Kastil kuno itu sendiri juga berwarna putih, seolah-olah dipahat dari es. Kastil kuno itu sendiri berada di puncak gunung, dan dari kejauhan, saat matahari bersinar, kastil itu tampak tertutup lapisan emas. Di pegunungan bersalju yang tenang, hanya suara angin dingin yang terdengar. Ini adalah inti dari seluruh Kekaisaran Wanshu, istana dewa tertinggi di hati seluruh Kekaisaran Wanshu, Gunung Salju Surgawi. Memang, ini adalah Gunung Salju Surgawi dari lima tanah suci agung. Di sini, pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia juga ada di sini. Tidak ada yang berani datang ke sini dengan mudah, untuk menyinggung penguasa tempat ini. Di Kekaisaran Wanshu, dewa Gunung Salju Surgawi seperti dewa, keberadaan seperti dewa. Selain itu, dia memang berada di tingkat dewa surgawi. Di antara semua pembangkit tenaga yang diketahui oleh Heavenly Batmaster, dia adalah satu-satunya yang telah melangkah ke Heavenly Gatier. Penguasa Gunung Salju Surgawi telah mencapai panggung dewa surgawi beberapa dekade yang lalu. Legenda mengatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa istana hamparan surga memiliki begitu banyak orang, jika bukan karena fakta bahwa istana hamparan surga telah bergabung dengan neraka merah darah dan tanah suci besar lembah cinta, serta infinitum tanpa batas set dan kekayaan Heaven's Expansive Palace, mungkin Heavenly Snow Mountain sudah menjadi Great Saint Lance teratas di dunia. Dia telah memimpin Kekaisaran Wanshu untuk menguasai seluruh daratan. Ada pepatah di Kekaisaran Wanshu, di hati warga Kekaisaran Wanshu, masing-masing dari mereka memiliki gunung, Gunung Salju Surgawi. Orang bisa membayangkan status seperti apa yang dimiliki Gunung Salju Surgawi di Kekaisaran Wanshu. Namun, pada saat ini, dua orang telah tiba di Gunung Salju Surgawi. Mereka mendaki menuju puncak dengan susah payah. Lebih tepatnya, bukan mereka berdua yang mendaki bersama, tapi yang satu menggendong yang lain di punggungnya. Keduanya memiliki tubuh yang sangat berotot, dan samar-samar orang bisa melihat bulu abu-abu kehijauan di tubuh mereka. Yang mendaki dengan susah payah tidak terlihat mudah, dan sepasang telinganya yang unik menunjukkan rasnya. Dia adalah manusia serigala. Benar, manusia serigala. Di antara bulu di dahinya, ada sehelai emas, indikasi yang jelas dari status bangsawannya. Orang di punggungnya juga manusia serigala. Dia bahkan lebih berotot daripada manusia serigala dan terlihat agak mirip dengan manusia serigala tua. Namun, manusia serigala itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Namun, jelas bahwa gemetarnya bukan karena kedinginan, karena wajahnya berkedip dengan tiga warna berbeda, hitam, abu-abu, dan biru. Manusia serigala ini tidak lain adalah komandan resimen dari resimen serigala cepat, penerus suku manusia serigala di masa depan, putra raja serigala, Butler. Adapun manusia serigala tua yang membawanya, itu adalah pemimpin suku dari suku serigala saat ini, Batulu. Hari itu, ketika resimen serigala cepat kembali dengan kekalahan, Butler tidak punya waktu untuk merasakan sakit atau penyesalan, karena dia harus menghadapi kondisi tubuhnya saat ini. Ketika dia diserang oleh Dark Demon God Lightning milik Zhou Wei King, Butler tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia merasa bahwa energi yang memasuki tubuhnya sangat aneh, bagaimanapun juga itu berasal dari Zhou Wei King yang berpermata empat. Lagi pula, dia hanya berada di tingkat kultifasi empat permata, dan tidak peduli seberapa kuat serangannya, dengan tingkat kultifasi energi surgawinya sendiri, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa energi surgawi untuk mengusir petir Dewa Iblis kegelapan. Karena itu, ketika dia kembali ke tendanya, Butler segera mengeluarkan racunnya. Namun, dengan sangat cepat, Butler menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena energi surgawinya sebenarnya tidak dapat memberikan efek apapun pada racun itu. Tingkat kultifasinya memang kuat, dan energi surgawi sembilan permata miliknya benar-benar mampu memperlambat efek petir Dewa Iblis kegelapan. Namun, itu hanya penundaan, bukan eliminasi total. Yang mengejutkan Butler, dia menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, meskipun racunnya tidak bekerja dengan cepat, itu masih menggerogoti tubuhnya, dan energi langitnya juga melemah saat racun itu menggerogoti dirinya. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat memaksa racun keluar. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah manusia serigala dan memiliki garis keturunan bangsawan dari manusia serigala. Ketangguhan tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada manusia. Bahkan dalam keadaan seperti itu, serbuan ketiga jenis energi itu hampir tak tertahankan baginya. Ketika bawahannya menyadari bahwa Butler berada di ambang kematian, mereka tidak berani menunda, dengan cepat mengirimnya kembali ke tribe. Wolf King Batulu tidak punya waktu untuk menyalahkan putranya, malah mencari semua dokter di suku untuk merawat Butler. Namun, bagaimana Dark Demon God Lightning bisa dengan mudah dihilangkan? Meski Wolf King Batulu memiliki banyak anak, namun satu-satunya yang memiliki potensi nyata adalah putra sulungnya. Dia sudah tua, dan dia ingin mewariskan posisi Wolf King kepada putra sulungnya dalam beberapa tahun. Sayangnya, siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi. Dia tidak lagi peduli dengan hilangnya resimen serigala cepat, dan yang dia inginkan hanyalah agar putranya menjadi lebih baik. Untuk ini, Batulu memohon beberapa suku bismen yang kuat, bahkan keluarga kerajaan. Namun, setelah memeriksa tubuh Butler, yang didapat Batulu hanyalah gelengan kepala. Tidak ada yang bisa menghilangkan racun energi campuran yang aneh ini. Batulu tidak mampu kehilangan putranya ini. Sebulan berlalu, dan kondisi Butler semakin hari semakin memburuk. Energi surgawinya melemah, dan kekuatan hidupnya menghilang. Akhirnya, setelah memohon kepada keluarga kerajaan-kerajaan Wanshu, dia diberikan hak untuk datang ke Gunung Salju Surgawi untuk mencari bantuan. Di mata para bismen, penguasa Gunung Salju Surgawi, pemimpin besar mereka, maha kuasa. Untuk putra tertuanya, Batulu tidak punya pilihan selain datang. Bahkan jika dia akan dimarahi oleh pemimpin besar mereka, dia rela melakukannya. Tingkat kultivasi Batulu sama dengan putranya, pada tahap sembilan permata. Namun, dia tidak pernah bisa mencapai tahap Raja Surgawi sepanjang hidupnya. Cuaca di Gunung Salju Surgawi terlalu dingin, dan semakin dekat mereka ke puncak, semakin dingin. Puncak tertinggi Gunung Salju Surgawi tingginya 6.000 meter, bahkan lebih tinggi dari Pulau Manik Surgawi. Meskipun Batulu adalah master bed Surgawi, dia harus membawa serta putranya, dan juga terus-menerus menggunakan energi surgawinya untuk mempertahankan hidup Butler. Saat mereka mendekati puncak, dia merasa sulit bahkan untuk bergerak. Berhenti. Suara rendah, dalam, dan magnetis tiba-tiba terdengar. Suaranya tidak nyaring, tapi di telinga Batulu terdengar seperti guntur. Mengangkat kepalanya karena terkejut, Batulu menemukan bahwa tidak jauh di depannya, ada orang lain yang berdiri di sana. Jubah panjang seputih salju, terlihat seperti hanya satu lapis pakaian. Kepala berambut merah kemasan pendek dengan ikal alami, menonjol di dunia putih ini. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia tidak terlihat terlalu berotot, tetapi hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti inti dunia. Melihat rambut panjang berwarna merah kemasan itu menaris seperti api, tubuh Batulu bergetar. Warna rambut itu, di seluruh Kekaisaran Wanshu, hanya ada satu ras yang memilikinya, dan itu adalah suku Singa Kerajaan saat ini, Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi. Di Kekaisaran Wanshu, ada aturan bahwa penguasa gunung salju surgawi hanya boleh terdiri dari dua ras. Salah satunya adalah Harimau Roh Surgawi Ilahi, dan yang lainnya adalah Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi. Namun, karena Harimau Roh Surgawi Ilahi telah begitu kuat selama beberapa generasi, banyak orang telah lupa bahwa Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi juga dapat mewarisi posisi penguasa gunung salju surgawi, karena mereka memiliki garis keturunan bangsawan yang sama. Jika Harimau Roh Surgawi Ilahi adalah penguasa gunung salju surgawi, maka Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi akan menjadi penguasa Kekaisaran Wanshu, dan sebaliknya. Tanpa perlu bertanya, Batulu bisa dengan mudah menebak identitas pemuda di hadapannya ini. Dengan tingkat kultifasinya, hanya ada satu orang di seluruh gunung salju surgawi yang tidak dapat dia deteksi. Kamu, kamu pasti pangeran Singa, Batulu dari suku Wolfman menyapa yang mulia. Saat dia mengatakan itu, Batulu membungkuk dengan hormat ke arah pangeran Singa, membantu putranya turun dari punggungnya. Mendengar nama Batulu, raut wajah pangeran Singa itu sedikit melunak. Jadi itu Raja Serigala, ayahku sudah memberitahuku tentang situasimu, dan aku sudah menunggumu di sini. Dengan statusnya di gunung salju surgawi, jika dia tidak memiliki motif, mengapa dia ada di sini. Begitu mendengar itu, wajah Batulu dipenuhi rasa syukur. Bisman biasanya sangat lugas, dan untuk dia dan ayahnya, penguasa masa depan kekaisaran Wanshu, untuk menunggunya di sini. Bahkan jika Batulu tahu bahwa pangeran Singa sedang berusaha memenangkannya, rasa syukur di hatinya tidak akan berkurang. Bab 473 Yang Mulia, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menunggu di sini? Aku, aku, saat dia mengatakan itu, mata Raja Serigala tua itu memerah. Pangeran Singa berkata dengan pasif, Raja Serigala, Tuhan pasti sudah tahu bahwa Anda ada di sini. Dia tidak suka menunggu orang lain. Aku sudah melaporkan kedatanganmu padanya, cepat ikut aku. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil butler dari tangan batu. Seketika, cahaya merah kemasan menyebar dari tangannya ke tubuh butler, dan kulit butler berubah menjadi lebih baik. Mendengar bahwa penguasa Gunung Salju Surgawi benar-benar setuju untuk bertemu dengannya, batu merasa sedikit pusing. Dengan suara keras, dia berlutut di tanah, bersujud dengan hormat ke arah puncak Gunung Salju Surgawi. Baru saat itulah dia berdiri dan mengikuti Pangeran Singa ke puncak. Pangeran Singa membawa Raja Serigala ke Balai Gunung Salju Surgawi Kastil Gunung Salju. Ini adalah tempat di mana penguasa Gunung Salju Surgawi menangani urusan sehari-hari mereka. Biasanya, penguasa Gunung Salju Surgawi tidak akan muncul di sini, dan sebagian besar urusan biasa Gunung Salju Surgawi ditangani oleh Pangeran Singa. Meskipun tingkat kultifasinya bukan di antara pembangkit tenaga listrik teratas dari Gunung Salju Surgawi, statusnya berbeda. Selain itu, dia adalah salah satu generasi muda teratas. Pada usia muda 31 tahun, tingkat kultifasinya telah mencapai tahap 8 permata, dan dia hanya berjarak satu tahap dari tahap 9 permata. Masa depannya tidak terbatas. Sebagai murid pribadi penguasa Gunung Salju Surgawi, serta penerus ke Kaisaran Wanshu di masa depan, orang dapat membayangkan bahwa selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan menerobos ke panggung Raja Surgawi, atau bahkan panggung Kaisar Surgawi. Titik. Wolf King, tolong tunggu di sini sebentar, aku akan pergi memanggil Tuhan. Terima kasih, Yang Mulia. Raja Serigala berkata dengan rasa terima kasih. Dengan penyembuhan ilahi Pangeran Singa, kondisi butler menjadi stabil untuk saat ini. Pangeran Singa hanya pergi sebentar sebelum dia kembali. Melihat mata penuh harapan batu, dia berkata, Guru akan segera keluar. Nanti, jika guru memiliki pertanyaan, jangan melebih-lebihkan. Bicaralah yang sebenarnya, dan pertahankan. Guru tidak suka orang yang terlalu banyak bicara. Iya-iya, batu segera setuju. Meskipun Pangeran Singa hanya memberinya beberapa nasihat, itu sangat penting baginya. Setelah menunggu hampir satu jam, batu tiba-tiba merasakan perubahan aneh di udara di sekitarnya. Ketika dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya dari wajah putranya yang terluka, dia menemukan bahwa ada dua orang lagi di Aula Dewi Salju. Mereka semua berpakaian putih. Yang di sebelah kiri adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang putih keperakan yang disampirkan di belakang punggungnya. Mata ungunya tampak sedikit acuh-ta'acuh, seolah-olah dia acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa matanya yang indah tidak memiliki semangat sama sekali, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Gadis ini berdiri sedikit di belakang Pangeran Singa. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang terlihat seumuran dengan Pangeran Singa. Dia juga memiliki rambut perak, tapi panjangnya hanya satu inci. Warna mata ungunya jauh lebih dalam, dan dia juga mengenakan jubah putih bersih tanpa hiasan apapun. Yang mengejutkan Wolf King Batulu adalah pemuda ini tidak memancarkan aura sedikitpun, namun penampilannya agak mirip dengan gadis di belakangnya. Pangeran Singa berdiri di sana, pandangannya tertuju pada gadis muda berpakaian putih, ekspresi rumit di wajahnya saat dia menatap kosong. Untuk sesaat, dia lupa berbicara. Pria muda berpakaian putih itu mengerutkan alisnya, menyapu pandangan Pangeran Singa. Meski tidak memancarkan aura apapun, Pangeran Singa itu seperti terbangun seperti tersengat listrik. Dengan hormat, dia berkata, Salam, Guru. Batu terkejut. Dia belum pernah melihat penguasa gunung Salju Surgawi dari Kekaisaran Wanshu, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu muda. Siapa yang mengira bahwa penguasa gunung Salju Surgawi, pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia, Sue Aotian, akan sangat muda. Tidak berani menunda lebih jauh, dia berlutut dengan suara keras, bersujud kepada pemuda itu. Cukup, pria muda berpakaian putih itu berkata dengan pasif. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan Butler, yang berbaring di pelukan batu, terbang ke udara. Batu bahkan tidak berpikir sedikitpun untuk melawan, dia juga tidak merasakan energi Surgawi, seolah-olah udara di sekitarnya baru saja mengambil putranya darinya. Dalam sekejap mata, Butler berada tepat di depan penguasa gunung Salju Surgawi Sue Aotian, seluruh tubuhnya melayang sejajar dengan tanah, seolah-olah dia sedang terbang. Sue Aotian mengalihkan pandangannya ke wajahnya, dan tiba-tiba, dia berseru kaget. Sungguh energi yang aneh. Mendengar kata-kata itu, pangeran singa mengalihkan pandangannya dari gadis muda berpakaian putih itu, ekspresi kaget di wajahnya. Untuk dapat membuat tuannya begitu curiga, energi aneh itu. Apakah itu benar-benar kuat? Di matanya, Sue Aotian adalah eksistensi maha kuasa. Sue Aotian perlahan mengangkat tangan, dan batu dapat melihat bahwa tangannya tampak seperti diukir dari es, sangat tembus pandang, sama sekali tidak seperti tangan manusia. Tangan Sue Aotian menekan dahi butler, dan seketika, seluruh tubuh butler berubah menjadi emas, seolah-olah dia telah diresapi dengan emas. Batu berlutut di sana, matanya terpaku pada pemandangan itu. Pada titik ini, hatinya akhirnya tenang. Karena penguasa gunung salju surgawi bersedia membantu, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Namun, dengan sangat cepat, hatinya kembali tegang. Itu karena dia melihat bahwa penguasa gunung salju surgawi, yang oleh kekaisaran Wanshu disebut Old Immortal, sebenarnya sedang mengerutkan alisnya. Pangeran Singa yang berdiri di samping bahkan lebih terkejut lagi. Sue Aotian telah menyembuhkan orang sebelumnya, dan cedera apapun dapat terlihat jelas dengan kekuatan spiritualnya yang besar. Namun, kali ini, gurunya membutuhkan waktu yang lama, dan sepertinya dia tidak yakin. Ini adalah pertama kalinya Pangeran Singa melihat situasi seperti itu. Namun, dia tidak berani mengganggu penilaian Sue Aotian. Cahaya emas menghilang, dan Sue Aotian perlahan menarik tangannya. Betapa anehnya, ini pertama kalinya aku melihat energi campuran seperti itu. Mungkinkah seseorang dari Sekte Iblis Surgawi? Mari lihat. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya sekali lagi. Kali ini, dia menekannya ke dahi butler, dan cahaya emas pucat yang sangat unik muncul, menyebabkan udara berputar dan terdistorsi. Pada saat yang sama, di belakang Sue Aotian, sesosok cahaya ilusi tinggi muncul. Sosok cahaya itu sebenarnya adalah Sue Aotian sendiri. Jika Zhou Weiking ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali bahwa ini adalah tanda dari keterampilan tier Dewa Surgawi yang diciptakan sendiri. Lagipula, Master Long Sianya adalah ahli dalam keterampilan seperti itu. Namun, jelas bahwa skill tingkatan Dewa Langit yang diciptakan sendiri oleh Sue Aotian berbeda dari milik Long Sia. Segera setelah keterampilan ini dilepaskan, seluruh tubuh Sue Aotian diselimuti lapisan cahaya emas pucat. Rambut peraknya bersinar kemasan, dan dia dipenuhi dengan aura suci yang tak seorang pun berani melihatnya secara langsung. Sue Aotian menarik tangannya, tapi dia meninggalkan titik cahaya kemasan di dahi butler. Saat berikutnya, dua lampu kemasan melintas di mata Sue Aotian, menembak langsung ke mata butler. Seketika, seluruh tubuh butler gemetar hebat, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang hebat. Batulu sangat mengkhawatirkan putra kesayangannya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Pangeran Singa memelototinya dan berkata, Raja Serigala, jangan gegabuh. Tuan tahu apa yang dia lakukan. Baru saat itulah Batulu bereaksi. Bahkan jika Sue Aotian ingin membunuh butler, apa yang bisa dia lakukan? Melawan hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh suku Wolfman. Dia dengan cepat berlutut sekali lagi, ekspresi ketakutan dan gentar di wajahnya. Itu di sini, Sue Aotian bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, titik cahaya kemasan yang telah dicap di antara alis butler bersinar terang. Seberkas cahaya ditembakkan, menerangi udara dan membentuk gambar melingkar. Mata Batulu membelalak kaget. Dia belum pernah melihat pemandangan ajaib seperti itu sebelumnya. Tatapan semua orang, termasuk gadis cantik yang berdiri di samping Sue Aotian, tertuju pada gambar melingkar itu. Gambar perlahan berubah dari buram menjadi jelas, dan seorang pria muda bertelanjang dada dengan garis otot yang hampir sempurna muncul di gambar. Di belakang pemuda ini, ada gambar ilusi berwarna ungu. Dia melompat tinggi ke udara, kaki kanannya menebas seperti kapak perang. Tanpa diragukan lagi, pemuda ini berasal dari ingatan butler, dan juga ditampilkan dari sudut pandangnya. Penguasa gunung dari gunung salju surgawi, Sue Aotian, mengandalkan basis kultivasi tertingginya dan keterampilan atribut roh ciptaannya sendiri untuk menciptakan kembali pertempuran sejak saat itu. Ah! Teriakan kaget yang tak terkendali terdengar dari mulut gadis cantik itu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sue Aotian mulai sedikit, alisnya sedikit berkerut. Namun, dengan nada lembut, dia berkata, Tianer, ada apa? Memang, nona muda berambut perak ini adalah Tianer, yang telah pergi diam-diam. Selanjutnya, pemuda dalam gambar itu adalah Zoe King, yang telah menggunakan Dark Demon God Lightning untuk membunuh butler. Melihat Zoe King tiba-tiba muncul di gambar, bagaimana mungkin Tianer tidak terkejut. Tanpa sadar, dia menutup mulutnya dengan tangannya, tetapi air matanya masih mengalir tak terkendali. Itu dia, itu dia, itu musuh itu. Dia, kenapa dia di perbatasan utara, bagaimana? Gambar dalam gambar tersebut adalah adegan Zoe King mengalahkan butler. Alis Sue Aotian berkerut sedikit, tapi dia mengabaikan putrinya. Gambar itu melambat, dan gambar yang dia lewatkan sebelumnya diputar ulang sekali lagi di bawah kendalinya. Tanpa sadar, tangan pangeran singa itu mengepal. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pemuda dalam gambar itu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tianer. Dia adalah tunangan yang disebutkan Tianer. Sepanjang hidup Sue Aotian, dia hanya memiliki satu anak perempuan, Tianer. Terlebih lagi, dia mendapatkannya di usia tua, dan dia sangat mencintainya. Namun, menurut aturan Gunung Salju Surgawi, wanita tidak diizinkan mewarisi posisi penguasa gunung. Setelah pangeran singa bersumpah untuk menyerahkan tahta, dan calon raja kekaisaran Wanshu akan dipilih dari suku harimau, Sue Aotian telah mengatur pernikahan antara dia dan Tianer. Masalah ini adalah rahasia mutlak di kekaisaran Wanshu, dan hanya sedikit orang yang terlibat yang mengetahuinya. Bab 474 Aduh, siapa sangka Tianer malah kabur dari rumah untuk menghindari pernikahan. Sekarang dia akhirnya kembali, baik Sue Aotian dan pangeran singa telah menemukan bahwa Tianer tidak lagi perawan. Dalam kemarahannya, Sue Aotian hampir membunuh putrinya dengan tangannya sendiri. Namun, dia hanya memiliki satu anak perempuan. Pada akhirnya, dia tidak tahan untuk melakukannya. Pangeran singa hanya bisa menelan giginya yang patah. Demi posisi penguasa gunung salju surgawi, serta fakta bahwa dia benar-benar menyukai Tianer, dia menelan harga dirinya dan memberitahu Sue Aotian bahwa dia masih bersedia mengambil Tianer sebagai istrinya. Sue Aotian semakin mencintai murid ini karena kesalahannya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan upacara pertunangan telah selesai. Tidak peduli berapa banyak Tianer keberatan, bahkan mengancamnya dengan kematian, dia tidak dapat mengubah pikiran Sue Aotian. Setiap hari, dia akan membawa putrinya di sisinya. Penguasa gunung salju surgawi yang keras kepala selalu percaya bahwa waktu akan mengubah segalanya. Dengan bakat luar biasa seperti pangeran singa Gu Yingbing, hanya masalah waktu sebelum putrinya dipindahkan. Untuk menghancurkan harapan terakhir yang tersisa di hati Tianer, Sue Aotian secara pribadi telah menetapkan tanggal pernikahan mereka, dan itu akan diadakan tiga bulan kemudian. Ini adalah segel peredam naga dari wanita naga iblis. Sue Aotian berkata dengan suara yang dalam, meremehkan musuh selalu merupakan hal yang tabu. Master Permata Surgawi 9 Permata melawan Master Permata Surgawi 4 Permata, bagaimana Anda mengajari putra Anda? Meski tidak ada aura yang terpancar dari tubuhnya, kata-katanya saja sudah cukup membuat seluruh tubuh batulu basah oleh keringat. Kondisi perubahan iblis, segel peredam naga, dan keterampilan penggabungan atribut kegelapan, iblis, dan petir ini. Mata Sue Aotian menyipit saat dia berbicara. Yingbing, atur agar batulu beristirahat. Dia akan datang menjemput putranya dalam tiga hari. Racun Dark Demon God Lightning mampu membuat pembangkit tenaga Heavenly King Stage, Sangguan Longin, tidak berdaya, tapi itu bukan masalah bagi pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia dengan atribut ilahi. Namun, butler telah diracuni untuk beberapa waktu sekarang, dan akan merepotkan baginya untuk menetralkan racun sepenuhnya. Batulu merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya berlutut di sana dan terus bersujud. Saat cahaya menghilang, Tianer berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Detik berikutnya, cahaya ilusi bersinar sekali lagi, dan tubuh dia dan Suyao Tian menghilang dalam cahaya lembut. Pada saat yang sama, butler yang tidak sadarkan diri juga menghilang. Hanya ketika gurunya benar-benar menghilang, pangeran singa Guyingbing tiba-tiba meninju, menghantam udara, menyebabkan ledakan yang kuat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena amarah, dan rambut merah kemasannya berkibar tanpa angin. Bajingan, pasti bajingan ini. Kemarahan Guyingbing tampaknya hampir meledak dari tubuhnya. Dia mengambil langkah ke depan dan menarik Raja Serigala Batulus sambil meraung, katakan padaku, di mana putramu melihat pemuda itu. Ceritakan semuanya dengan detail. Jangan lewatkan satu detail pun. Batu dibuat ketakutan oleh ledakan tiba-tiba pangeran singa Guyingbing dan dia tidak berani menunda, dengan cepat menceritakan semua yang dia tahu. Perbatasan Utara Perbatasan Utara Tentara Barat Laut Zongtian Bagus, sangat bagus. Pangeran singa Guyingbing menggertakkan giginya begitu keras hingga berderit keras. Dalam amarahnya, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak dengan darah dan ki, dan di matanya, mereka dipenuhi amarah dan amarah. Di bagian terdalam kastil Salju Surgawi, di ruangan yang hampir tertutup rapat yang seluruhnya terbuat dari batu giok es, Tuan Gunung Salju Surgawi Sue Aotian muncul diam-diam bersama putrinya. Adapun butler, dia tidak terlihat dimanapun. Saat ini, hati Tianer masih bergetar. Dia tidak melihat Zou Waking selama lebih dari setengah tahun, dan tiba-tiba melihat bayangannya, bagaimana hatinya bisa tetap tenang. Kerinduan dan emosi di hatinya meletus seperti gunung berapi, dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ayahnya. Itu dia, Sue Aotian bertanya dengan pasif. Tianer tidak menjawab, hanya menggigit bibir bawahnya, tidak berani bersuara. Rasa takut perlahan bangkit dari lubuk hatinya. Apakah itu dia? Suara Sue Aotian jelas jauh lebih keras. Asteris buk-asteris Tianer berlutut di depan ayahnya, air mata mengalir di wajahnya saat dia berkata dengan suara gemetar, Ayah, aku mohon, tolong biarkan dia pergi. Aku akan menikah dengan Big Brogu, aku tidak akan pernah mencarinya lagi, oke? Aku mohon, biarkan dia pergi. Dia sangat jelas bahwa jika ayahnya benar-benar ingin membunuh seseorang, bahkan Master Grid Sein Len tidak akan dapat melarikan diri, apalagi Zhou Wei King. Untuk menemukannya, sangat mudah bagi Sue Aotian. Bangunlah, aku tidak akan membunuhnya, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Yang mengejutkan Tianer, Sue Aotian benar-benar menghela nafas dan membantunya bangkit dari tanah, wajahnya terlihat sedih. Dengan jentikan ringan jarinya, air mata di wajah putrinya lenyap begitu saja. Gadis bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang dia selama ini? Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan begitu keras pada Anda. Memang, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Anda. Ah! Pada titik ini, Tianer tidak mengerti apa yang dikatakan ayahnya, menatap kosong pada Sue Aotian yang bersalah dan menyesal. Sue Aotian berkata, tidak heran kamu akan tertarik padanya. Itu bukan salahmu, tapi karena atributnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini, sebenarnya akan ada seseorang yang memiliki atribut iblis dan waktu. Selanjutnya, atribut iblisnya adalah generasi pertama yang bangkit. Kalian berdua memiliki dua atribut Sein, dan selain status perubahan iblisnya, dia juga memiliki garis keturunan macan bermutasi. Secara alami, Anda akan tertarik padanya. Bersama dengannya, pasti akan sangat bermanfaat bagi kultifasi Anda, bukan? Tianer mengangguk tanpa sadar. Baru sekarang dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bersama Zoe King, dia memang tertarik padanya. Itu karena ada aura unik tentang dia yang menariknya, dan bersamanya telah sangat meningkatkan kecepatan kultifasinya. Dia pernah berpikir bahwa jika dia bersama dengannya, dia bisa memanfaatkannya ketika dia akan menerobos kemacetan panggung Raja Surgawi. Sue Aotian menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Sayang sekali. Kalau saja aku bertemu dengannya 10 tahun yang lalu, bahkan jika kamu menikah dengannya, aku tidak akan keberatan. Tianer menatap ayahnya, rahangnya menganga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan memiliki perubahan sikap yang begitu besar setelah melihat citra Zoe King. Berapa umurnya? Sue Aotian berpikir sejenak sebelum bertanya. Tianer berkata, 17 tahun, belum 18 tahun kan? Ekspresi terkejut muncul di wajah Sue Aotian. Baru 17 tahun, alisnya berkerut, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sulit. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tianer tidak mengharapkan apapun dari sikap ayahnya. Dalam ingatannya, selama ayahnya memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Ayah, kamu benar-benar tidak akan membunuhnya. Tianer bertanya ragu-ragu. Sue Aotian menganggup dan berkata, ini adalah kesempatan untuk gunung salju surgawi kami, dan juga untukmu. Jika Anda telah memberitahu saya tentang dia sebelumnya, mungkin pernikahan Anda dengan Yingbing masih bisa diselamatkan. Namun, sekarang Anda sudah bertunangan, masalah ini jauh lebih merepotkan. Penyelamatan apa? Begitu dia mendengar itu, kesedihan Tian berubah menjadi kegembiraan, dan dia bertanya dengan penuh semangat. Sue Aotian berkata, dia memiliki atribut iblis dan atribut waktu, sedangkan kamu memiliki atribut ilahi dan roh. Dengan empat atribut Sein, jika kalian berdua berkultivasi bersama, kemungkinan besar kamu akan menerobos ke panggung raja surgawi sebelum usia 30. Jika demikian, kalian berdua akan dapat mencapai tahap dewa surgawi di masa depan, bahkan mungkin bekerja sama untuk menerobos ke tahap yang lebih tinggi yang bahkan belum saya capai. Jika Anda memberitahu saya tentang dia sebelumnya, membawanya kembali, dan saya menerimanya sebagai murid saya, mungkin saya akan membiarkan Anda berdua bersama. Meskipun aturan gunung salju surgawi kami hanya untuk laki-laki dan bukan perempuan, jika Anda memiliki kemungkinan untuk menerobos ke panggung dewa surgawi, siapa di Kekaisaran Wanshu yang dapat mengatakan apa-apa tentang itu. Tianer tercengang, benar-benar terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Jelas bahwa di hati ayahnya, bakat Zhou Weiking sangat penting, sampai-sampai dia bahkan bisa mengingkari janji antara harimau roh surgawi dan singa roh bumi surgawi. Ayah, bisakah aku pergi mencarinya sekarang dan membawanya kembali? Tianer berkata dengan penuh semangat. Sue Aotian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sudah terlambat. Kamu dan Yingbing sudah bertunangan, dan tidak lama lagi kamu akan resmi menikah. Meskipun pacar kecilmu ini sangat berbakat, tapi dia hanyalah satu orang. Kecuali dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam singa surgawi dan merebutmu dari Yingbing dengan cara yang adil, aku tidak bisa mengubah keputusanku. Hati Tianer yang baru saja dihangatkan langsung berubah menjadi dingin. Bagaimana mungkin Zhou Weiking memiliki kekuatan di belakangnya? Bahkan jika dia memiliki keterikatan dengan istana hamparan surga, apalagi fakta bahwa istana hamparan surga dan gunung salju surgawi adalah musuh bebuyutan, hanya keterjeratannya dengan sangguan bing-er tidak akan ada gunanya. Bagaimana istana hamparan surga membantunya untuk meminangnya? Sue Aotian menghela nafas dan berkata, baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Kembali dan besiaplah untuk menjadi pengantin. Yingbing benar-benar mencintaimu? Bahkan jika kamu telah melakukan kesalahan padanya, dia tidak membencimu. Dengan suami seperti itu, apa yang membuat anda tidak puas? Ayo, ayah akan berkultivasi. Ketika Tianer pergi, emosinya telah kembali ke keadaan seperti zombie, menyebabkan Sue Aotian mengerutkan alisnya. Namun, di dalam hati Sue Aotian, dia sangat ingin tahu tentang Zhou Weiking, dan dia ingin bertemu dengan pemuda yang memiliki bakat bawaan untuk menarik putrinya. Bagaimana jika itu dilakukan secara rahasia? Itu akan merepotkan. Ada sangat sedikit hal yang dapat menimbulkan masalah bagi penguasa gunung Salju Surgawi, tetapi sekarang hal itu telah terjadi. Dengan statusnya, dia tidak mungkin membiarkan putrinya diam-diam berkultivasi dengan Zhou Weiking. Namun, dua atribut suci yang Zhou Weiking telah menyebabkan hati Sue Aotian gatal. Bet Surgawi ke-13, Seperti apa jadinya? Tahap perubahan Surgawi yang legendaris. Bab 475 Komandan Batalion, Komandan Legion Senji telah mengundang anda untuk menghadiri rapat militer. Wei Feng berkata kepada Zhou Weiking. Tiga hari yang lalu, Zhou Weiking telah mengakhiri budidaya pintu tertutupnya, dan berat badannya turun cukup banyak. Ketika sangguan Feier melihatnya seperti itu, hatinya sakit untuknya, dan dia telah merebus sup daging paling bergizi untuk dia minum beberapa kali selama dua hari terakhir. Setelah Zhou Weiking mengakhiri budidaya pintu tertutupnya, hal pertama yang dia lakukan adalah memahami situasi batalion tanpa tanding. Seperti yang dia duga, pelatihan batalion tanpa tanding berada di jalur yang benar. Meskipun masih jauh dari batalion tiada taraf yang dia impikan, tetap saja bukan hal yang mudah untuk melatih mereka menjadi pasukan yang kuat. Dia ingin aku menghadiri rapat. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak insiden sebelumnya, tidak ada seorang pun dari Legion ke-7 yang datang untuk mengganggu batalion tanpa tanding, dan Senji tidak mencarinya. Wei Feng menganggup dan berkata, mungkin karena tentara Wanshu. Dikatakan bahwa tahun ini, tentara Wanshu sedang menyerang, dan skala mereka jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, situasinya sangat tegang, dan militer sedang mempertimbangkan apakah akan mundur ke kota Tianbei untuk bertahan sepenuhnya, atau menghadapi musuh secara langsung. Zhou Weiking mengerutkan alisnya dan berkata, bagaimana kita bisa bertahan sepenuhnya. Bukankah semua kota dan desa kecil di sekitar kota Tianbei akan bermasalah lagi? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking mengganti baju besi komandan batalionnya dan mengikuti Wei Feng keluar. Begitu mereka melangkah keluar dari tenda, mereka menabrak seorang pria. Pria ini tinggi dan berotot, matanya cerah dan bersemangat. Armor paduan titanium di tubuhnya memberinya penampilan yang mengesankan, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi aura bandit yang gagah berani, seperti cita yang siap menerkam. Kepala rambut hitamnya hanya sepanjang satu inci, dan dia memiliki aura jantan tentang dirinya. Melihat Wei Feng dan Zhou Weiking, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, melangkah ke arah mereka. Wakil komandan Wei, ini. Mata pemuda itu dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat helm Zhou Weiking, bulu kuning yang mewakili pangkat komandan batalion. Wei Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Lazy, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah komandan batalion tanpa tanding kami, Zhou. Komandan batalion, ini pemimpin kompi-kompi utama pertama kita, Lazy. Mamot sekarang menjadi wakilnya. Oh, selamat datang di batalion tanpa tanding. Zhou Weiking berkata dengan ekspresi ramah di wajahnya. Di mata Lazy, pemuda ini, yang jauh lebih muda dari dirinya, sebenarnya mengulurkan tangannya dengan cara yang sederhana dan jujur untuk berjabat tangan. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana mungkin orang seperti itu layak menjadi komandan batalion dari batalion tanpa tanding? Lazy mencengkeram tangan Zhou Weiking, tersenyum dangkal saat dia berkata, Komandan batalion Zhou, saya telah berada di batalion tanpa tanding kami selama beberapa waktu sekarang. Saya pikir aturan militer yang Anda tetapkan sangat bagus, memungkinkan kami memiliki unit yang kohesif. Tetapi apakah aturan yang telah Anda tetapkan berlaku untuk diri Anda sendiri? Jika saya mengalahkan Anda, apakah saya bisa menjadi komandan batalion? Setelah berada di sini selama dua bulan, tiga ribu rekrutan baru tersebut telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam grup. Berbagai metode dan metode batalion tanpa tanding adalah sesuatu yang bahkan orang yang sombong dan sombong seperti Lazy tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, dia masih agak penasaran dengan komandan batalion Zhou Weiking ini. Jika saja Zhou Weiking cukup kuat, itu akan baik-baik saja. Namun, di depannya, dia hanya melihat seorang pemuda yang tampak begitu muda dan jujur, dan kengganannya untuk menerimanya meledak. Roh bandit di tulangnya keluar, dan dia mau tidak mau menantang Zhou Weiking. Wei Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Lazy, jangan main-main. Komandan batalion masih harus pergi ke Legion ke-7 untuk rapat. Lazy meliriknya. Kekuatan Wei Feng sebenarnya di bawah miliknya, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan posisi wakil komandan batalion, dan lebih suka memimpin kompi utamanya sendiri. Itu sebabnya dia tidak menantang Wei Feng. Karena itu, dia tidak memiliki rasa takut atau rasa hormat terhadap Wei Feng. Mengerucutkan bibirnya, dia berkata, Wakil komandan Wei, itu tidak benar. Karena ini adalah peraturan militer, kita harus memperlakukan semua orang sama. Jika aku mengalahkannya, aku akan menjadi komandan batalion, dan akulah yang harus pergi. Kepertemuan. Saat mereka berbicara, beberapa prajurit batalion tanpa tanding yang lewat melihat mereka, dan mereka semua diam-diam berkumpul. Secara alami, prajurit lama mengenal Zhou Wei King, tetapi prajurit baru lebih penasaran. Posisi lazy di batalion tanpa tanding tidaklah rendah, dan dia telah berlatih keras. Secara khusus, dia memiliki kepribadian yang gagah berani dan paling suka bertarung. Selain itu, dia telah melakukan sesuatu yang dikagumi semua orang. Orang itu benar-benar mengejar sangguan Feier, dan meskipun pada akhirnya dia dipukuli sampai babak belur, dia adalah satu-satunya yang berani melakukannya. Dengan demikian, reputasinya, terutama di perusahaan utamanya sendiri, tidaklah buruk. Melihat tatapan memberontak di mata lazy, senyum di wajah Zhou Wei King tidak berkurang. Sambil menjabat tangan lazy, dia berkata kepada Wei Feng, tidak masalah, tidak akan lama. Anda ingin menantang saya kan? Tentu. Jika Anda menang, posisi komandan batalion dari batalion tanpa tanding akan menjadi milik Anda. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menantangku. Bagaimana jika Anda kalah? Saat Zhou Wei King mengatakan semua ini, seringnya lebar di wajahnya menyebabkan Wei Feng merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia telah bersama Zhou Wei King selama lebih dari setengah tahun, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang komandan batalion ini. Semakin bahagia dia, semakin jujur dia, semakin jahat pikirannya. Lazy, Lazy, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Lazy mendengus dan berkata, jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Dia awalnya pembuat onar yang tidak takut apapun. Dalam hatinya, dia berpikir, bahkan kepala instruktur tidak melakukan apapun padaku setelah memukuliku. Apa yang bisa kamu lakukan? Zhou Wei King mengangguk padanya dan berkata, baiklah, datanglah. Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan tangan Lazy. Saat Zhou Wei King melepaskan cengkramannya, Lazy sudah mengambil langkah maju. Dia tidak menarik tangannya, malah mengangkatnya ke atas menuju tenggorokan Zhou Wei King. Agar Lazy dapat menjadi komandan batalion dari Batalion Rufian Tentara Utara Tengah, dia telah berjuang untuk mencapai posisi itu. Meskipun usianya baru 30 tahun, dia pasti seorang veteran dari ratusan pertempuran. Setelah bergabung dengan tentara, dapat dikatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang merangkat keluar dari tumpukan mayat. Pengalaman tempurnya terlalu kaya, dan dia tidak seperti Master Bat Surgawi biasa yang memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Apa yang dia kejar adalah pengalaman tempur yang sebenarnya, dan selama dia bisa mengalahkan musuhnya, dia akan menggunakan cara apapun. Karena kecepatannya terlalu cepat, bahkan Zhou Wei King tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya bisa sedikit memiringkan kepalanya, berusaha menghindari cengkeraman Lazy. Tangan kanan Lazy menyapu secara horizontal ke arah leher Zhou Wei King. Pada saat yang sama, energi Surgawi seluruh tubuhnya meledak, cahaya putih tebal bersinar dari telapak tangannya. Dia tidak menggunakan keterampilan apapun, hanya energi Surgawi murni. Keduanya sudah sangat dekat satu sama lain, dan begitu dia melepaskan energi langitnya, itu hampir mencapai leher Zhou Wei King. Jika telapak tangan ini mendarat, mungkin kepala Zhou Wei King akan terpenggal. Di sekitar pergelangan tangan Lazy, enam permata fisik Ichi jadi bersinar terang, jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali tiba. Master Bat Surgawi enam Permata Namun, tepat ketika Lazy berpikir bahwa serangan diam-diamnya telah berhasil, dan hendak menarik sebagian dari kekuatannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tangannya tidak dapat bergerak. Udara di sekitar telapak tangannya seakan memadat, benar-benar mengikat telapak tangannya sejenak. Meskipun itu hanya blok sederhana, itu cukup untuk menarik kembali energi langit di tangan Lazy. Zhou Wei King memanfaatkan momen itu untuk berbalik. Menghadapi telapak tangan Lazy, dia tidak mencoba menghindar, malah menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan membenturkan dahinya ke telapak tangan Lazy. Pada saat yang sama, tangan kanannya terangkat ke arah Lazy, dan cahaya perak mengiris ke arah wajah Lazy. Lazy mengangkat tangan kirinya, dan Earthseal terbentuk, menghalangi serangan Zhou Wei King. Pada saat yang sama, tangan kanannya menghantam dahi Zhou Wei King. Asterisk peng asterisk peng asterisk peng asterisk perisai bumi di tangan Lazy hancur, dan dia merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya. Benturan besar menyebabkan seluruh tubuhnya berputar, dan dia hampir jatuh. Hati-hati, suara Zhou Wei King terdengar di telinganya. Saat berikutnya, dia melihat bila cahaya hijau, bola cahaya ungu kebiruan, dan bila cahaya perak terbang ke arahnya dari berbagai arah. Mereka tampaknya tidak cepat, tetapi tekanan besar langsung memenuhi seluruh tubuh Lazy. Tiga permata elemen atribut, Lazy terkejut. Meskipun dia melihat bahwa Zhou Wei King hanya memiliki lima tasbih surgawi di pergelangan tangannya, yang kurang satu dari miliknya, lawannya memiliki tiga atribut yang berbeda, dan dalam hal keterampilan, dia memiliki lebih dari dia. Selain itu, kekuatan yang datang dari dahi Zhou Wei King barusan bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Lazy tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan dia mundur ke belakang. Sebelum mengalahkan musuh, dia harus melindungi dirinya sendiri. Ini adalah hukum bertahan hidup di medan perang. Retret Lazy tidak acak. Setiap kali dia mundur selangkah, sebuah Earthspike akan melesat dari tempat dia berdiri, secara akurat menusuk ke arah tiga skill yang digunakan Zhou Wei King pada saat yang bersamaan. Namun, apa yang mengejutkan Lazy adalah bahwa ketiga keterampilan yang tampaknya tidak penting itu tampaknya menjadi hidup pada saat ini. Mereka dengan mudah melewati paku bumi miliknya, dan meski kecepatan mereka tidak cepat, mereka masih mengejar tubuhnya. Lazy masih memiliki penglihatan yang baik. Sekilas dia tahu bahwa ketiga keterampilan itu telah dikompresi. Perasaan dipukul oleh salah satu dari mereka tidak akan menyenangkan. Karenanya, di bawah tekanan ketiga keterampilan ini, dia hanya bisa mundur terus-menerus. Zhou Wei King tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, dan tiga sinar cahaya mengejarnya. Salah satunya adalah pusaran air abu-abu kecil, satu bola cahaya hijau gelap, dan yang terakhir bersinar dengan cahaya terdistorsi, membentuk simbol segitiga transparan. Keterampilan ini dilepaskan dari tangannya tanpa waktu persiapan, dan benar-benar instan. Enam keterampilan, masing-masing memiliki enam atribut berbeda. Selanjutnya, keenam skill ini semuanya menyerang dari arah yang berbeda. Wei Feng berdiri di samping, dan dia bisa melihat bahwa jari telunjuk Zhou Wei King bergerak berirama seperti kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga, dan keenam skill yang terbang tampaknya dikendalikan oleh seutas tali, terus-menerus menghindari skill mencegat Lazy saat mereka mengejarnya lebih dekat. Dan lebih dekat. Bab 476 Lazy akhirnya marah. Dikejar seperti ini jelas bukan perasaan yang baik, dan dia benar-benar tertekan. Dengan raungan marah, dia akhirnya berhenti mundur. Tiba-tiba, lapisan armor batu coklat muncul di sekelilingnya, dan kaki kanannya menginjak tanah. Seketika, lonjakan bumi yang miring keluar dari tanah, mendorong tubuhnya ke depan bukannya mundur, menyerbu ke arah Zhou Wei King seperti bola meriam. Pada saat yang sama, total 16 paku bumi ditembakkan dari seluruh kaki Zhou Wei King, semuanya ditujukan ke Zhou Wei King. Senyum jujur Zhou Wei King tidak pudar, dan dia melakukan tindakan sederhana, mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya. Dengan ledakan besar, di sekitar Zhou Wei King, termasuk kakinya, semua paku bumi yang ditembakkan dari tanah ke arah Zhou Wei King tiba-tiba menghilang. Di bawah kombinasi yang kuat dari energi langitnya, energi elemen bumi benar-benar tersebar, tidak dapat membentuk serangan. Pada saat yang sama, enam skill yang mengejar Lei Xi di udara dan hendak membantingnya dengan cas miliknya juga berubah. Bila angin hijau bertabrakan dengan pusaran air abu-abu, dan bila angin bergabung ke dalam pusaran air sesuai dengan arah dan kecepatan pusaran air. Empat keterampilan lainnya tiba-tiba tersebar ke segala arah, seolah-olah mereka adalah penonton, menyaksikan pusaran air abu-abu menghalangi jalan Lei Xi. Sekarang, bahkan jika Lei Xi ingin mengelak, itu tidak mungkin. Terlebih lagi, di matanya, apa yang bisa dilakukan pusaran air sekecil itu? Suara gerindera yang menusuk telinga terdengar. Pedang angin hanyalah skill berperingkat satu bintang, dan bahkan jika itu dikompresi, itu hanya skill berperingkat dua bintang. Peringkat dari armor batu jauh lebih tinggi, dan secara logis, bila angin seharusnya tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, di tengah suara gesekan yang menusuk telinga itu, Lei Xi merasakan hawa dingin di depan dadanya. Dia terkejut menemukan bahwa rock armor di dadanya sebenarnya tidak mampu menahan pemotongan cepat dari Windblatt. Jelas bahwa kekuatan pedang angin telah diperkuat oleh pusaran abu-abu. Tidak baik. Tidak ada cara untuk mengelak, dan pada saat ini, keganasan Lei Xi ditampilkan. Dia meraung dengan marah ke arah langit, mengabaikan dadanya saat dia mengangkat tangannya ke arah langit. Seketika, cahaya kuning tebal meledak di udara, dan puluhan batu besar terbentuk di udara, menghantam Zhou Wei Qing dengan kejam. Teknik batu jatuh adalah salah satu keterampilan au paling praktis di antara atribut bumi. Dengan tingkat kultifasi enam permata Lei Xi, meskipun dia telah menggunakannya dengan tergesa-gesa, itu masih sangat kuat. Tepat saat dia menyelesaikan skill ini, kekuatan dingin dan jahat yang membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke gudang es langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan momentum ke depannya tiba-tiba melemah. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia kebetulan melihat bahwa bola cahaya ungu kebiruan kecil yang mengejarnya sebelumnya tanpa sadar mencapai dadanya, masuk melalui celah yang dipotong oleh bila angin. Ledakan. Seluruh tubuh Lei Xi bersinar dengan cahaya ungu kebiruan saat dia diledakkan ke langit. Tidak banyak rasa sakit, tetapi ada mati rasa yang intens. Ditambah dengan energi jahat sedingin es yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya, seluruh tubuhnya menemui jalan buntu. Kontrol yang sangat kuat, itulah satu-satunya pemikiran di benak Lei Xi. Untuk Master Manik Surgawi tipe pertempuran seperti dia berada dalam posisi yang sulit di depan keterampilan kontrol peringkat rendah Zou Wei King. Namun, Lei Xi tidak berpikir bahwa dia telah kalah. Teknik batu jatuhnya telah diaktifkan, dan itulah kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika lawannya bisa menghadapinya, dengan begitu banyak skill yang dikendalikan, dia masih berada dalam posisi yang sulit. Selama dia memiliki cukup waktu untuk mengeluarkan energi jahat, mati rasa akan dihilangkan, dan dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, Lei Xi, yang telah dikirim terbang ke udara, juga melihat pemandangan yang menakjubkan. 30 hingga 40 batu yang dia lempar dengan skill batu jatuhnya, setelah terbang kurang dari 5 meter, semuanya berhenti di udara. Alasannya sederhana, di depan masing-masing batu yang jatuh, ada perisai angin kecil. Untuk perisai angin untuk memblokir teknik batu jatuh, dalam keadaan normal itu tidak mungkin. Teknik batu jatuh memiliki peringkat bintang 5. Namun, bagaimana jika ada puluhan perisai angin, tersebar untuk memblokir teknik batu jatuh? Itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Batu-batu yang berjatuhan tidak hanya berhenti, tetapi juga diselimuti oleh perisai angin, perlahan-lahan melayang ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Perisai angin yang digunakan Zhou Weiqing hanyalah keterampilan berperingkat 2 bintang. Setelah ajaran Longxia, dia akhirnya mengerti bahwa keterampilan berperingkat bintang rendah tidak sepenuhnya tidak berguna. Meskipun kekuatan mereka kecil, pengurasan energi surgawi juga kecil. Menggunakan keterampilan tingkat rendah ini sudah cukup, mengapa dia perlu menggunakan keterampilan yang begitu kuat? Berapa banyak energi surgawi yang bisa dia selamatkan? Enam seni manipulasi keterampilan tertinggi Zhou Weiqing telah dilatih selama 2 bulan terakhir, dan bahkan Longxia mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap keberhasilan kecil. Sekarang, menggunakannya, secara alami mudah dan mudah. Alasan mengapa keterampilan yang dia keluarkan dapat dilepaskan secara instan adalah karena mereka sama sekali bukan keterampilan tersimpan, melainkan langsung dipadatkan dari energi surgawi di ujung jarinya. Lagi pula, itu adalah keterampilan yang terbentuk dari energi surgawi. Lagi pula, itu adalah keterampilan yang terbentuk dari energi surgawi. Lei Zi juga mendarat dengan keras di tanah, mendengus terdam. Lagi pula, Zhou Weiqing tidak menggunakan kenam keterampilan padanya, dan kekuatan keterampilan itu tidak terlalu bagus. Namun, di bawah penggunaan mereka yang cerdik, meskipun mereka tidak dapat melukai Lei Zi, mereka masih dapat menembus serangannya. Dalam hal kekuatan, Lei Zi tidak memiliki peralatan konsolidasi yang cukup, dan paling banyak sedikit lebih kuat dari Wei Feng. Menghadapi Zhou Weiqing yang memiliki peralatan lengkap dan memiliki begitu banyak keterampilan, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan? Lei Zi berguling di tanah sebelum melompat, aura iblis yang mati rasa dan dingin dipaksa keluar dari tubuhnya oleh energi langitnya yang tebal. Mengangkat kepalanya, dia melihat Zhou Weiqing tersenyum riang padanya. Sebenarnya, meskipun dia kalah, dia tidak tahu bagaimana dia kalah. Itu hanya beberapa keterampilan kecil, dan dia berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Itu semua karena pemikirannya yang berlebihan. Lei Zi tidak mau menerimanya, sangat tidak mau menerimanya. Dia bukanlah seorang pria yang akan mengaku kalah setelah kehilangan satu gerakan. Dengan raungan rendah, dia berjongkok dengan tiba-tiba, kedua tinjunya menghantam tanah dengan kejam. Disertai dengan ledakan besar, naga bumi bangkit dengan gelombang kejut yang kuat, menyerang Zhou Weiqing dengan sikap mengancam. Ini adalah skill terkuat Lei Zi, reinkarnasi naga bumi. Permata elemental mata kucing Alexandrite di tangan kirinya menyala, dan telapak tangan Zhou Weiqing muncul di depannya. Cahaya perak melayang keluar, secara akurat membekas di dahi naga bumi. Dia tidak berniat untuk terus bertarung dengan Lei Zi, dan hanya dengan seni manipulasi enam keterampilan tertinggi, ingin mengalahkan Lei Zi yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya, itu akan membuang-buang waktu dan tenaga. Asterisk puff asterisk suara lembut, dan naga bumi yang begitu kuat bahkan bukit kecil akan hancur berkeping-keping memiliki lubang besar di dahinya. Saat cahaya perak menghilang, seluruh Earth Dragon menghilang. Sebelum Lei Zi bisa bereaksi, dia terkejut menemukan bahwa Zhou Weiqing telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di depannya. Saat dia mencoba melawan, dia menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak sama sekali. Di bawah efek ganda penundaan mutlak dan belenggu angin, bahkan jika energi surgawi Lei Zi lebih tinggi dari Zhou Weiqing, dia tidak akan dapat membebaskan diri dalam waktu tiga detik. Mengikuti itu adalah penderitaan petir dengan beberapa efek kelumpuhan. Dengan seluruh tubuhnya lumpuh, Lei Zi dapat dengan jelas melihat tangan kiri Zhou Weiqing terangkat, menekan keningnya. Detik berikutnya, energi kegelapan yang menakutkan melonjak ke dalam pikirannya, dengan paksa memasuki pikirannya. Pikirannya linglung sesaat, dan pada saat itu, Lei Zi tahu bahwa ini adalah keterampilan penyegelan kegelapan. Tidak, aku tidak bisa disegel. Jika aku disegel, aku akan menjadi budak. Kekuatan spiritualnya berjuang dengan panik. Namun, tepat pada saat itu, dia melihat sepasang mata merah keunguan. Dua semburan cahaya merah keunguan melesat ke arahnya, dan energi spiritual yang akan dia gunakan untuk membela diri langsung menghilang. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin di dahinya, diikuti dengan semburan panas. Di bawah pengaruh setetes darah dari ujung jari Zhou Wei Qing, sebuah simbol telah dicap di sana. Bukankah itu tanda pengorbanan darah kegelapan? Dalam keadaan normal, jika Zhou Wei Qing ingin menggunakan tanda kegelapan ritual darah untuk menyegel seseorang, pihak lain harus bersedia melakukannya. Kalau tidak, akan mudah baginya untuk menderita serangan balik, terutama karena energi surgawi Lei Zi lebih tinggi darinya. Namun, dengan serangan roh tirani dari segel Dewa Naga Iblis, dia berhasil menembus perlawanan lawannya, dan tanda kegelapan ritus darah telah berhasil. Kombinasi dari dua keterampilan ini telah diajarkan kepadanya oleh Longxia, dan di bawah bimbingan Longxia, dia sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan segel Dewa Naga Iblis untuk melepaskan serangan roh yang kuat. Ini berarti bahwa segel Dewa Naga Iblis memiliki dua kegunaan. Melawan-lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia bisa menggunakannya untuk menyerang roh mereka, dan melawan-lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan mereka. Bahkan dibandingkan dengan segel Peradam Naga, itu adalah keterampilan yang kuat yang tidak mau kalah. Menarik tangan kirinya, Zhou Weiking memberi isyarat kepada Wei Feng dan berkata, Kakak Wei, ayo pergi. Lei Zi berdiri di sana dalam keadaan linglung, baru tersadar setelah beberapa menit. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, dan ketika ingatannya kembali, penyesalan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia telah disegel, dia sebenarnya telah disegel dengan paksa begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya, dia benar-benar dipukuli secara konyol oleh Zhou Weiking. Lagipula, rangkaian keterampilan Zhou Weiking telah menghabiskan banyak energi surgawi, dan dia hanya berhasil menggunakan pembelahan ruang untuk menembus segel Dewa Naga Bumi. Segel Dewa Naga Bumi memiliki peringkat bintang tujuh, tetapi rentata ruang memiliki peringkat bintang sepuluh. Itu kurang lebih menutupi perbedaan energi surgawi di antara mereka berdua. Selain itu, Zhou Weiking telah menggunakan kontrolnya yang ditingkatkan untuk memfokuskan kekuatan pembelahan ruang menjadi satu titik, dan tidak masalah baginya untuk menembus segel Dewa Naga Bumi. Bab 477 Selanjutnya, dia menggunakan skill Blink, Absolute Delay, Fetters of Wind, Lightning Affliction, tiga skill kontrol yang kuat, serta segel Dewa Naga Iblis, yang dekat dengan tingkat Dewa Surgawi, dan tanda pengorbanan darah kegelapan. Apalagi Lazy, bahkan jika itu adalah master manik surgawi enam permata dengan satu set lengkap peralatan konsolidasi, kemungkinan dia bisa memblokirnya tidak akan terlalu tinggi. Tentu saja, Zhou Weiking tidak benar-benar ingin dia menjadi pengikutnya, hanya untuk memberi pelajaran pada orang yang sombong dan sulit diatur ini. Jika dia tidak menyeperburuk konsekuensinya, di masa depan semua orang pasti ingin menantangnya, bukankah itu menyebalkan? Merawat Lazy dengan metode yang begitu menggelegar juga merupakan bentuk intimidasi bagi para rekrutan baru. Pusat Komando Legion ke-7 Ketika Zhou Weiking dan Wei Feng tiba, pusat komando sudah dipenuhi oleh para perwira Legion ke-7. Mereka semua setidaknya wakil komandan resimen. Mereka semua mengenakan baju besi yang bersinar. Kedatangan Zhou Weiking dan Wei Feng tidak menarik perhatian mereka, karena mereka semua mendengarkan ceramah Senji. Namun, Senji segera melihat Zhou Weiking, dan wajahnya yang tegas berubah menjadi senyuman tipis. Menganggup ke Zhou Weiking, dia terus berbicara. Meskipun dia mewaspadai identitas Zhou Weiking, saat ini, Senji tidak mengizinkannya melakukan sesuatu yang istimewa. Itu tidak baik, dan dapat dengan mudah mengungkap identitas Zhou Weiking. Zhou Weiking juga menganggup pada Senji, yang berdiri di barisan belakang petugas. Karena perhatian Senji, para petugas di barisan depan juga tanpa sadar menoleh ke arah Zhou Weiking. Yang lain baik-baik saja, tetapi ketika Senbu melihat Zhou Weiking, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat memalingkan muka. Yang mengejutkan Zhou Weiking, dia benar-benar melihat sedikit rona merah di wajah Senbu. Zhou Weiking mengedipkan mata, menoleh ke arah Wei Feng di sampingnya dan bertanya dengan lembut, Wei tua, gadis Senbu itu sepertinya kurang ajar. Kenapa wajahnya memerah saat melihatku? Wei Feng terkekeh. Komandan batalion, tidak peduli seberapa pintar kamu, kamu tidak akan bisa menebak alasannya. Zhou Weiking tertegun sejenak, mungkinkah dia juga menyukaiku? Tidak mungkin, bahkan jika saya memiliki persona yang luar biasa, saya tidak suka gadis seusianya. Wei Feng terkikik, benar-benar tertawa terbahak-bahak saat dia menggelengkan kepalanya pada Zhou Weiking. Beberapa jenderal di belakang menoleh untuk melihat mereka, wajah mereka menunjukkan jejak kemarahan. Di mata mereka, sudah aneh jika dua perwira batalion berpangkat paling rendah ini datang ke pusat komando legion, dan mereka justru berani tertawa dan membuat keributan. Zhou Weiking bertindak seolah-olah dia tidak melihat mata mereka. Dia bertanya dengan suara rendah, katakan padaku, apa yang terjadi? Dia juga penasaran. Wei Feng menyeringai dan berkata, sejak dia menderita kerugian di tangan kita, Shen Bu telah berperilaku baik selama beberapa waktu. Setiap hari, Broter Lin sendirian di luar kam, melatih keterampilan bertarungnya. Suatu hari, dia bertemu dengan Shen Bu. Karena mereka berdua pernah bertarung sebelumnya, Shen Bu tidak berani membalas dendam, dan begitu dia melihat Broter Lin, dia langsung bertarung dengannya. Pada akhirnya, dia secara alami diasuh oleh Broter Lin. Dia tahu bahwa saudara Lin berlatih di sana setiap hari, jadi dia datang untuk bertarung dengannya setiap hari. Kakak Lin tidak menyakitinya, dan seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hubungan mereka sepertinya sedikit. Mata Zhou Weiking melebar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak akan pernah menduganya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Apakah itu mungkin? Karena Sok, suaranya lebih keras dari biasanya. Kali ini, sebagian besar jenderal berbalik, menatapnya dengan marah. Shen Ji juga mendengar suara Zhou Weiking, dan alisnya berkerut saat dia berkata, Komandan Batalion Zhou, tolong maju ke depan. Zhou Weiking menekan keterkejutan di hatinya dan melangkah maju. Saat dia melewati Shen Bu, dia memberinya tatapan aneh. Dengan penampilan dan tingkat kultivasi gadis ini, dia memang cocok untuk Lin Tianou. Siapa sangka, kakak Lin adalah orang yang sangat tenang dan mantap, namun dia telah menemukan seorang istri tanpa sepatah katapun. Komandan Legion Shen Ji, Zhou Weiking membungkuk sedikit ke arah Shen Ji. Shen Ji menganggup ke arahnya, sebelum beralih ke jenderal lain dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda semua. Ini adalah Komandan Batalion Zhou Weiking dari Batalion Tanpa Tanding. Batalion Tanpa Tanding adalah salah satu pasukan khusus legion kita, dan mereka juga akan berpartisipasi dalam perang tahun ini. Meskipun Komandan Batalion Zhou hanya seorang Komandan Batalion, Batalion Tanpa Tandingnya sudah memiliki 5.000 tentara. Begitu dia mengatakan itu, semua jenderal yang hadir tiba-tiba mengerti. Pantas saja seorang Komandan Batalion bisa menghadiri rapat umum berpangkat tinggi. Jadi itu karena dia memiliki cukup banyak prajurit di bawah komandonya. Shen Ji melanjutkan, situasi tahun ini tidak terlalu optimis. Di masa lalu, ketika tentara Kekaisaran Wanshu menyerbu dan menjarah, tentara pusat selalu berada di bawah tekanan terbesar. Namun, tahun ini, tekanan ada di pihak kita juga tidak kecil. Menurut laporan dari pengintai kami, saat ini, sudah ada 17 resimen pasukan Kerajaan Wanshu yang berkumpul di perbatasan barat laut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagipula, Kekaisaran Wanshu hanya memiliki total 58 resimen. Kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka telah tampil dengan kekuatan penuh, dan selain resimen keempat, ketujuh dan kedelapan yang ditempatkan di sini, kami juga memiliki resimen kesembilan dan kesepuluh yang telah bergabung di kota Tianbei. Selain resimen cadangan, kami memiliki total 600 ribu tentara. Meski kekuatan kita hampir empat kali lipat dari musuh, situasinya masih belum terlalu optimis. Mendengar Shen Ji menggambarkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, Zhou Wei Qing diam-diam terkejut. Tidak heran setiap tahun Kekaisaran Wanshu bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari Kekaisaran Zongtian. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa satu resimen Kekaisaran Wanshu dapat dibandingkan dengan satu resimen Kekaisaran Zongtian, dan Kekaisaran Zongtian harus memiliki beberapa resimen yang kuat. Meski begitu, dengan hanya 600 ribu tentara di sini, akan menjadi keajaiban jika mereka bahkan bisa memblokir 10 resimen Kekaisaran Wanshu. Bertempur di dataran, pasukan Kekaisaran Wanshu mampu mengeluarkan potensi penuh mereka. Kali ini, masih ada 17 resimen, dan setelah beberapa pertempuran besar, akan sangat sulit bagi tentara barat laut untuk bertahan melawan mereka. 17 resimen Bos, mungkinkah mata-mata itu melakukan kesalahan? Setiap tahun, tentara barat laut kita mampu menghadapi 6 atau 7 resimen Kerajaan Wanshu, dan itu sudah cukup banyak. Bagaimana mereka bisa lebih dari 2 kali lipat tahun ini? Salah satu perwira komandan resimen yang berdiri di barisan depan dengan helm berbulu kuning berkata dengan heran. Senji berkata dengan sungguh-sungguh, Salah. Saya juga berharap itu salah. Namun, kebenaran ada tepat di depan mata kita. Tahun ini, situasinya sedikit aneh. Tentara utara tengah hanya menghadapi 15 resimen Kekaisaran Wanshu, dan tentara timur laut hanya menghadapi 5. Kekaisaran Baopo dan Kekaisaran Feili masing-masing juga menghadapi 5 resimen Kekaisaran Wanshu. Kami adalah satu-satunya yang harus menghadapi musuh paling banyak. Kali ini, Kekaisaran Wanshu telah mengirim lebih dari 40 resimen, dan lebih dari sepertiganya berkumpul di sini. Saat ini, tentara barat laut telah mengirimkan permintaan bala bantuan dari tentara utara tengah, berharap mereka dapat mengirim sebagian dari pasukan mereka untuk mendukung kami. Senbu berkata, Komandan Legion, saya khawatir itu akan sangat sulit bukan? Mereka juga berada di bawah banyak tekanan, mengapa mereka tidak mengirim bala bantuan dari tentara timur laut? Senji tidak mengatakan apa-apa, dan suasana di dalam tenda menjadi berat. Mereka semua tahu bahwa kemungkinan mereka mengirim bala bantuan sangat rendah. Tentara Kekaisaran Wanshu terlalu kuat, dan bahkan jika mereka hanya memiliki 5 resimen, mereka tidak bisa diremehkan. Mereka semua adalah perwira militer, dan siapa yang mau mengirim pasukan mereka sendiri untuk membantu orang lain? Jika mereka menyebabkan pelanggaran dalam pertahanan mereka sendiri, itu akan menjadi kejahatan besar. Setelah beberapa saat, Senji berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, Komando Utama belum memutuskan apakah akan mundur atau tidak kembali ke kota Tianbei. Sementara kami menunggu perintah lebih lanjut, kalian semua harus siap sepenuhnya untuk berperang. Kekaisaran Wanshu tentara dapat menyerang kapan saja. Jangan berkecil hati, izinkan saya memberitahu Anda beberapa kabar baik. Tentara Utara Tengah telah setuju untuk sementara mengirim batalion permata kerajaan ke tentara kita. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, kita akan dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Setelah itu, Senji membuat serangkaian pengaturan untuk pertahanan mereka sendiri. Itu tidak lebih dari menggali parit dan memasuki kondisi pertempuran, serta beberapa pengaturan militer lainnya yang tidak dipahami Zhou Wei King. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semuanya, kembali dan lakukan yang terbaik untuk memobilisasi saudara-saudaramu, dan besiaplah untuk pertempuran. Ya, semua petugas memberi hormat dengan hikmat sebelum meninggalkan tenda. Namun, Zhou Wei King dihentikan oleh Senji. Komandan batalion Zhou, tolong tunggu sebentar. Komandan Legion, apakah Anda punya perintah lain? Zhou Wei King menghentikan langkahnya. Senji memandang Zhou Wei King, ragu-ragu sejenak sebelum bertanya ragu-ragu, Komandan batalion Zhou, saya ingin tahu apakah tuanmu masih di angkatan daratmu. Zhou Wei King adalah orang yang cerdas, dan begitu dia mengajukan pertanyaan itu, dia langsung mengerti apa yang dia maksud. Tersenyum pasif, dia berkata, Maafkan saya, Komandan Legion Senji. Tuanku adalah orang yang kuat, dan dia tidak akan berpartisipasi dalam perang seperti itu. Namun, batalion tanpa tanding kami adalah bagian dari Legion ke-7, dan jika diperlukan, kami bersedia untuk berpartisipasi dalam pertempuran apapun, misi apapun. Sedikit kekecewaan muncul di mata Senji saat dia berkata, Terima kasih, Komandan Batalion Zhou, atas dukungan Anda. Batalion tiada tandingan Anda semuanya adalah pemanah, begitu pertempuran dimulai, tolong bantu kami bertahan. Menuju batalion tanpa tanding, Senji tidak terlalu berharap pada mereka. Meskipun dia dapat melihat bahwa batalion tanpa tanding saat ini telah sangat berubah dibandingkan dengan masa lalu, dia tahu bahwa batalion tanpa tanding pada akhirnya hanyalah sekelompok bajingan, dan dia tidak berani membiarkan mereka melangkah ke medan perang dengan mudah. Jika sesuatu terjadi, itu bisa mempengaruhi seluruh Legion. Terhadap 5.000 bajingan itu, dia tidak terlalu mempercayai mereka. Secara alami, Senji menjunjung tinggi guru Zhou Wei King. Jika dia tidak salah menebak, Tuhan itu adalah Raja Surgawi, bahkan mungkin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan besar yang bergabung dengan mereka, mereka setidaknya dapat mengancam seluruh resimen musuh mereka, dan pada saat kritis, mereka akan dapat mengubah gelombang Legion ke-7. Namun, dari kelihatannya, tidak akan mudah untuk menggunakan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tunggu sebentar, mendengar kata-kata Senji, Zhou Wei King kecewa. Dari kata-kata Senji, sepertinya dia tidak berniat membiarkan mereka bergabung dengan kekuatan utama Legion ke-7. Jika mereka tidak ikut berperang, bagaimana mereka bisa melatih pasukan mereka? Saat mereka berdua tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, tiba-tiba, sebuah suara mendesak terdengar dari luar. Pelaporan Bab 478 Masuk, Senji berkata dengan sungguh-sungguh. Tirai diangkat, dan seorang pengintai bergegas masuk, berlutut dengan satu kaki. Komandan Legion, berita telah datang dari garis depan. Dua resimen Kekaisaran Wanshu telah memasuki perbatasan kita, tetapi mereka menghadapi kekuatan eksternal yang tidak diketahui, dan saat ini sedang bertempur. Mendengar berita ini, Senji terkejut. Kekuatan eksternal, dari mana mereka berasal? Bawahanmu tidak tahu, tetapi kekuatan eksternal itu tampaknya sangat gagah berani. Menghadapi dua resimen Kekaisaran Wanshu, mereka tampaknya telah mengambil sikap bertahan, dan belum dimusnahkan begitu cepat. Terlebih lagi, mereka tampaknya bergerak banyak gerobak besar, dan sepertinya mereka sedang bermigrasi. Hati Zhou Weiking bergetar, dan wajahnya berubah saat dia berseru, oh tidak, mungkinkah mereka? Tepat pada saat itu, teriakan lembut terdengar dari luar. Minggir, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ini Feier. Zhou Weiking mengabaikan Senji, berbalik dan bergegas keluar dari pusat komando. Tepat pada waktunya untuk melihat sangguan Feier, Er memaksa masuk, dihentikan oleh sekelompok penjaga pribadi Senji saat dia menyerbu. Melihat Zhou Weiking, sangguan Feier segera berkata dengan cemas, Xiao Pang, tidak bagus. Anggota suku gagak emas dan suku berserker telah datang ke kam asli kami untuk mencari kami, tetapi mereka secara tidak sengaja bertemu dengan dua resimen kekaisaran Wanshu. Kedua belah pihak sudah mulai berkelahi, dan beritanya baru saja sampai kepada kita. Cepat, pikirkan sesuatu. Mengkonfirmasi tebakannya, Zhou Weiking hanya bisa mengerutkan alisnya. Itu adalah dua resimen, dan ini tidak seperti sebelumnya di mana mereka memiliki jalan keluar. Jika mereka ingin menyelamatkan suku gagak emas dan suku berserker, mereka harus bertarung sampai mati dengan musuh. Bahkan jika mereka tidak memiliki bala bantuan, bertempur sampai mati dengan dua resimen kerajaan Wanshu bukanlah tugas yang mudah. Setelah berpikir sejenak, ekspresi tegas muncul di wajah Zhou Weiking. Pada titik ini, Senji juga telah keluar dari tenda pusat komando, melambaikan tangan kepada pengawal pribadinya. Melangkah ke depan, dia bertanya, Komandan Batalion Zhou, apa yang terjadi? Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang terkepung adalah orang-orang Batalion Tanpa Tanding kami. Komandan Legion Senji, tolong pinjamkan saya 5.000 kuda perang, apakah tidak apa-apa? Melihat tatapan membara Zhou Weiking, Senji terkejut. Prajurit Batalion Tanpa Tanding, orang luar, bagaimana mungkin mereka berasal dari Batalion Tanpa Tanding? Apa yang sedang terjadi? Mengendarai sebuah mobil. Selain itu, Zhou Weiking hanya meminta untuk meminjam kuda perangnya, dan bukan pasukannya untuk membantunya. Situasinya mendesak, Komandan Legion Senji. Zhou Weiking berteriak dengan cemas. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa kuda. Dengan tingkat kultivasi Prajurit Batalion Tanpa Tanding, mereka tidak akan bisa terbang untuk waktu yang lama. Sepertinya dia harus melengkapi Batalion Tanpa Tanding dengan kuda perang sesegera mungkin. Senji mengerutkan kening dan berkata, Komandan Batalion Zhou, memobilisasi 5.000 kuda perang bukanlah masalah kecil. Saya harus meminta instruksi dari atasan. Apakah kamu tidak tahu bahwa menyelamatkan orang seperti memadamkan api? Minta petunjuk pantatku. Ayo pergi. Zhou Weiking sangat marah, dan dia menarik sangguan Feiyar bersama dengan Wei Feng saat mereka berbalik dan berlari ke arah Batalion Tanpa Tanding. Mata pengawal Senji membelalak. Batalion mana ini? Kesombongan seperti itu? Bahkan berani memarahi Komandan Legiun mereka. Senji juga marah dengan omelan Zhou Weiking. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Komandan, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Segera, dia memanggil anak buahnya untuk membawa kuda perangnya, dan dia secara pribadi pergi ke Markas Komando Utara untuk melapor. Saat mereka bergegas kembali ke Batalion Tanpa Tanding, Zhou Weiking bertanya pada Wei Feng, Wei Tua, berapa banyak kuda perang yang kita miliki sekarang? Seluruh urusan internal Batalion Tanpa Tanding dikelola oleh Wei Feng, dan tanpa ragu, dia berkata, 18 kuda setan hantu, dan sekitar 600 kuda perang. Sangat banyak. Mendengar kata-kata Wei Feng, Zhou Weiking sangat gembira. Wei Feng berkata, sebelumnya, kami berhasil mendapatkan lebih dari 100 kuda perang dari resimen ke-16, dan menurut alokasi, Senior Mu'en dan Senior Luokedi telah pergi untuk meminta perbekalan beberapa kali, dan mereka telah membawa kembali beberapa kuda perang. Beberapa, itu hampir 500 kuda perang. Duo Liu Wu masih sekuat sebelumnya. Bagus sekali, saat kami kembali, segera kirim pesanannya. Semua pimpinan perusahaan, wakil pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan, wakil pimpinan perusahaan, wakil pimpinan perusahaan, wakil pimpinan perusahaan, segera berkumpul. Semua prajurit sayap konsolidasi, berkumpul bersama, dan bawa semua panah dan lembing. Kami akan segera berangkat. Kakak Wei, setelah kita berangkat, kau akan memimpin sisa pasukan untuk bergegas kembali sebagai bala bantuan. Untuk memperkuat suku gagak emas dan suku berserker, saat ini, Zhou Wei Qing tidak punya waktu untuk memikirkan detail perintahnya. Meskipun dia sudah merencanakan untuk menggunakan perang ini untuk meredam batalion tanpa tandingannya, dia tidak menyangka perang itu akan datang begitu cepat. Iya, Wei Feng setuju. Segera setelah mereka kembali ke batalion tanpa tanding, perintah itu segera diturunkan. Kecepatan mereka berkumpul sangat mencengangkan, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, semua prajurit yang diminta Zhou Wei Qing telah dikumpulkan. Batalion tanpa tanding telah berlatih begitu lama, dan sebagian besar tentara bajingan ini adalah maniak perang, sangat ingin berperang. Para prajurit lama telah lama memberitahu para rekrutan baru bahwa ketika batalion tanpa tanding bertempur, itu tidak akan menimbulkan kerusakan, dan itu adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Terutama sekarang setelah mereka memasuki zona perang, tentara barat laut telah mengumumkan bahwa begitu perang dimulai, satu kepala prajurit Bisman akan ditukar dengan 10 koin emas sebagai hadiah. Zhou Wei Qing berdiri di ruang kosong batalion tanpa tanding, menunggu mereka berkumpul. Ketika dia pertama kali menerima berita itu, dia hanya merasa cemas, tetapi sekarang dia perlahan menjadi tenang. Karakternya lebih emosional, tapi dia tidak akan kehilangan rasionalitasnya karena itu. Itu juga mengapa dia meminta angkatan udara batalion tanpa tanding untuk berkumpul. Begitu mereka bertemu musuh yang kuat yang tidak dapat mereka tahan, setidaknya mereka memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri tanpa cedera. Komandan batalion, Wei Feng bergegas mendekat, memberi hormat pada Zhou Wei Qing. Melaporkan kepada komandan batalion, kelima ratus angkatan udara kompi utama pertama telah berkumpul. Tolong beri instruksi Anda. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk mendistribusikan prajurit secara merata sesuai dengan kekuatan mereka, setelah banyak diskusi, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua angkatan udara di kompi utama pertama, karena akan lebih mudah untuk memimpin mereka di medan perang. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, semuanya, naik kudamu dan besiaplah untuk keluar. Wei Feng berkata, ya. Namun, dia tidak segera memberikan perintah, malah berkata dengan suara rendah, haruskah kita membawa pasukan khusus juga. Apa yang disebut pasukan khusus terdiri dari Master Bet Surgawi dan Master Permata Elemental, dengan sebagian besar dari mereka adalah Master Permata Elemental. Biasanya, mereka akan diperintah secara pribadi oleh Hua Feng. Saat ini, ada lebih dari 200 dari mereka. Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu bisa membawa mereka bersama dengan kekuatan utama untuk mendukung kita. Siapkan penyergapan sekitar 100 li dari tentara kekuatan raksasa. Jangan terburu-buru masuk terlalu tiba-tiba, dan jangan bergerak terlalu lambat. Jika mereka masuk terlalu tiba-tiba, mereka mungkin akan dimakan oleh musuh. Namun, jika mereka terlalu jauh dari kam tentara barat laut, musuh mungkin tidak akan mengejar mereka. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Wei Feng, Zhou Wei Qing menunggangi kuda iblis hantu bertanduk tunggal miliknya, memimpin semua pembangkit tenaga batalion tanpa tanding serta seluruh kompi utama pertama yang terdiri dari 500 anggota angkatan udara batalion tanpa tanding, menyerbu keluar dari kam tentara sebagai secepat kilat menuju perbatasan utara. Kali ini, orang-orang yang mengikuti Zhou Wei Qing bisa dikatakan sebagai seluruh kekuatan utama batalion tanpa tanding. Sangguan Feier, Lin Tianou, tujuh dewa pemanah dari batalion busur langit, serta berbagai pemimpin perusahaan dan pemimpin perusahaan. Alasan mengapa mereka tidak membawa pemimpin kompi adalah karena mereka takut Wei Feng akan mendapat masalah dalam memimpin seluruh pasukan. Batalion tanpa tanding sekarang dibagi menjadi lima kompi standar, satu kompi pasukan khusus, enam pemimpin kompi, dan 27 pemimpin kompi. Sebagian besar dari mereka setidaknya berada di tingkat permata fisik enam permata, dan bahkan ada beberapa master bat surgawi di antara mereka. Mereka bisa dikatakan sebagai tulang punggung batalion tanpa tanding. Menambah seluruh kompi utama pertama, 500 lebih orang ini hampir sepertiga dari seluruh batalion tanpa tandingan. Zhou Wei Qing tidak mengganggu gurunya yang sedang berkultivasi di dalam tenda. Long Xia sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan membantunya dengan masalah seperti itu, dan dia terlalu malu untuk meminta bantuan gurunya. Dari saat batalion tanpa tanding menerima berita dari pengintai di garis depan hingga Zhou Wei Qing memimpin orang-orangnya keluar, keseluruhan waktu memakan waktu kurang dari satu jam. 15 menit setelah 500 elit pergi, seluruh pasukan batalion tanpa tanding juga dipimpin oleh Wei Feng, menuju ke utara. Pada saat ini, latihan harian yang keras akhirnya menunjukkan nilainya. Kecepatan di mana mereka berkumpul sangat cepat, dan urutan pasukan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan resimen legion ke-7 lainnya. Lebih jauh lagi, batalion tanpa tanding bisa dikatakan sebagai pasukan dengan semangat juang terkuat di seluruh pasukan barat laut. Di legion ke-7, Senji buru-buru kembali ke pos komandonya, segera memberikan perintah kepada semua prajurit kavaleri ringan dan berat di bawahnya untuk berkumpul dan bertempur. Setelah dia melaporkan berita itu ke tentara barat laut, dia dimarahi habis-habisan oleh gurunya sendiri, ayah angkatnya. Kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan sisi baik dari batalion tanpa tandingan, dan dia bahkan belum menangkapnya. Tentara kekaisaran Wanshu belum benar-benar menyerang, dan itu paling banyak adalah serangan yang menyelidik. Selain itu, siapa yang tahu apa yang dikatakan orang-orang yang dikatakan Zou Wei King di Kepung. Bagaimana jika mereka berasal dari Heaven's Expanse Palace? Dengan demikian, Senji menerima perintah untuk segera memimpin seluruh legionnya untuk mendukung musuh. Peralatan legion ke-7 tidak buruk, dengan 10.000 prajurit kavaleri ringan dan 4 batalion prajurit kavaleri berat. Secara total, mereka memiliki 14.000 prajurit kavaleri ringan, setidaknya 30% lebih banyak dari legion biasa. Selain legion ke-7, tentara barat laut juga telah mengirimkan perintah untuk mengirimkan 5 resimen legion ke-8 sebagai bala bantuan ke garis depan. Namun, pada saat tentara kavaleri legion ke-7 telah berkumpul dan bergerak keluar, tentara infanteri dari batalion tanpa tanding telah pergi selama hampir 2 jam. Saat Zhou Wei Qing terus berpacu ke depan, dia terus bertanya kepada pengintai tentang situasinya. Suku gagak emas dan suku berserker memang datang pada waktu yang tidak tepat. Meskipun kedua suku ini bukan suku besar, tetapi ketika ditambahkan bersama-sama, mereka lebih dari 10.000 orang, dan mereka datang dari perbatasan kekaisaran Fei Li, di sepanjang perbatasan dengan kekaisaran Wanshu menuju kekaisaran Zongtian. Hanya kereta kuda saja yang berjumlah lebih dari seribu. Ketika mereka mencapai kamp batalion tanpa tanding, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan dua resimen pelopor kekaisaran Wanshu. Bab 480 Kedua resimen ini adalah resimen Serigala Gila yang terdiri dari prajurit kavaleri Serigala, dan resimen kavaleri Unikon yang lebih kuat. Keduanya resimen kavaleri, dan tujuan awal mereka adalah untuk membersihkan pengintai kekaisaran Zongtian di perbatasan, serta untuk mempersiapkan kemajuan pasukan utama. Tujuan suku gagak emas dan suku berserker terlalu jelas. Dengan begitu banyak kereta kuda, di mata kedua resimen kerajaan Wanshu, itu seperti sepotong besar daging gemuk. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Secara alami, mereka menyerang ke depan, memanfaatkan keunggulan kecepatan tinggi mereka untuk mengepung suku gagak emas dan suku berserker dengan cepat. Segera setelah pengintai batalion tanpa tanding menyadari ada yang tidak beres, mereka segera mengirim orang kembali ke batalion tanpa tanding untuk meminta bala bantuan. Situasi sebenarnya di sana masih belum jelas. Kaka Wei, bagaimana situasinya dengan resimen Cavaleri Unicorn? Zhou Weiking bertanya pada Wei Feng. Ekspresi Wei Feng sangat serius saat dia berkata, resimen Cavaleri Unicorn sangat kuat. Dalam hal kecepatan, mereka tidak kalah dengan tentara Cavaleri Serigala, tetapi dalam hal kemampuan tempur, mereka jauh lebih kuat. Unicorn Cavalry Beast terlihat mirip dengan Ghost Demon Horses, tetapi mereka jauh lebih besar, dan setiap Unicorn Cavalry Beast memiliki skill of gliding bawaan. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar terbang, Unicorn Cavalry Beast yang kuat mampu meluncur sekitar 100 meter dengan bantuan sayap kecil mereka. Unicorn Cavalry Beast mendilu-elukan sebagai bismen paling terampil dalam hal pertempuran, dan mereka jauh lebih kuat daripada manusia Serigala, dan lebih mahir dalam menggunakan tombak panjang. Serbuan meluncur dari tentara Cavaleri Unicorn adalah sesuatu yang bahkan tentara Cavaleri Berat Kita tidak dapat menahannya. Selain itu, tentara Cavaleri Unicorn juga merupakan pemana berkuda, dan kemampuan mengganggu mereka jauh lebih kuat daripada prajurit Cavaleri Serigala. Di seluruh kekaisaran Wanshu, hanya ada dua resimen Cavaleri Unicorn. Saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan benar-benar bertemu dengan salah satu dari mereka. Pemana terpasang. Mendengar itu, Zhou Weiking mengerutkan alisnya. Itu berarti bahwa angkatan udara batalion tanpa tanding pun tidak sepenuhnya aman. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan suku gagak emas dan suku berserker. Sekarang, dia hanya bisa berharap kedua suku ini cukup kuat untuk menahan mereka. Hanya dengan bekerja sama dengan mereka untuk mendorong mundur kedua resimen. Mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera. Jarak 200 libukanlah apa-apa di mata prajurit Cavaleri, dan dua jam berlari kencang sudah lebih dari cukup untuk menempuh jarak itu. Di kejauhan, udara dipenuhi dengan niat membunuh, suara pembunuhan memenuhi udara. Namun, pemandangan di kejauhan terlalu kacau, dan mereka tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Prajurit Cavaleri, besiaplah untuk pertempuran. Cobalah untuk menghemat energi surgawi sebanyak yang Anda bisa. Ketika mereka semakin dekat dan dekat, pada saat Zhou Wei Qing akhirnya bisa melihat situasi di medan perang, tidak peduli dia atau tentara batalion tanpa tanding, mereka semua terkejut. Pertempuran itu tidak terjadi di bukit tempat batalion tanpa tanding awalnya berkemah, dan suku gagak emas dan suku berserker tidak mundur ke dalam terowongan yang dibangun oleh batalion tanpa tanding. Mereka benar-benar dikelilingi oleh dua resimen Kekaisaran Wanshu di dataran-datar. Alasan mengapa dia begitu terkejut adalah karena dari situasi saat ini di medan perang, sepertinya kedua resimen Kerajaan Wanshu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sangguan Feiyer menoleh ke Zhou Wei Qing dan berkata, aku akan naik dan mengintai dulu. Saat dia mengatakan itu, dia membentangkan sayap konsolidasinya dan terbang ke langit. Medan perang agak kacau, dan dari tempat mereka berada, sulit untuk melihat dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Setelah beberapa saat, Sangguan Feiyer kembali. Di wajahnya yang cantik, Zhou Wei Qing benar-benar bisa melihat ekspresi terkejut. Suku Gagak Emas dan Suku Berserker telah mengumpulkan kereta kuda mereka bersama-sama, dan tua, muda, wanita, dan anak-anak bersembunyi di tengah formasi. Kedua suku memiliki sekitar 4.000 prajurit, dan mereka mengepung kereta kuda di tengah, menahan serangan dari dua resimen Kekaisaran Wanshu. Namun, dari kelihatannya, korban jiwa tidak terlalu tinggi. Nyatanya, resimen Kavaleri Serigala dan resimen Kavaleri Unikon lebih banyak menelan korban. Anggota Suku Gagak Emas dan Suku Berserker sangat gagah berani. Bagi Sangguan Feier untuk menggambarkan mereka sebagai gagah berani, jelas bahwa Suku Gagak Emas dan Suku Berserker telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing sangat gembira. Saudaraku, rekan kita sedang diserang oleh Kekaisaran Wanshu. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tetapi Suku Gagak Emas dan Suku Berserker memiliki keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk rekan wanita kita, siapkan busur konsolidasi Anda. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, Sangguan Feier hampir memuntahkan setegup darah. Siapa yang waras akan melakukan hal seperti itu sebelum pertempuran? Namun, yang mengejutkannya, begitu mereka mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, semua prajurit batalion tanpa tanding mulai melolong kegirangan, semangat juang mereka meningkat ke puncak. Kemampuan Zhou Wei Qing untuk membaca pikiran orang lain adalah sesuatu yang dia pelajari dari Mu'en. Tentu saja, mobilisasi prapertempuran semacam ini adalah hal yang sangat bodoh bagi pasukan biasa manapun, tetapi berbeda dengan batalion tanpa tanding. Para prajurit batalion rufian ini sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, dan bahkan jika mereka melihat babi betina, mereka masih akan terangsang, apalagi mendengar ada rekan wanita di sekitar. Wanita, kata itu bahkan lebih penting daripada uang di hati mereka. Hua Feng berteriak, formasi ular garis tunggal. Biasanya, orang yang melatih pasukan bukanlah Zhou Wei Qing, dan dia tentu saja bukanlah orang yang memimpin pasukan. Kompi utama pertama benar-benar yang paling elit dari batalion tanpa tanding, semuanya setidaknya tiga permata-permata fisik. Memacu kuda perang mereka, 500 tentara dengan cepat menyebar dalam satu baris. Di sisi lain, dua resimen kekaisaran Wanshu telah lama menemukan 500 tentara kavaleri Zhou Wei Qing. Terhadap pasukan kavaleri kekaisaran Zhong Tian, pasukan kekaisaran Wanshu tidak pernah menempatkan mereka di mata mereka. 200 tentara kavaleri serigala berlari ke arah mereka, menyerbu ke arah mereka. Batalion tanpa tanding telah menghadapi tentara kavaleri serigala berkali-kali, dan mereka memiliki banyak pengalaman tempur. Tak satu pun dari mereka panik, malah merasa bersemangat. Busur konsolidasi siap, suara Hua Feng tidak keras, tapi cukup keras untuk didengar semua orang dengan jelas. 500 busur konsolidasi ditarik pada saat yang sama, mata panah paduan titanium berkilau dingin di bawah sinar matahari. Melepaskan, saat musuh memasuki jarak 500 yard, Hua Feng memberi perintah untuk menembak. Suara melengking yang menusuk telinga mengguncang seluruh medan perang. Consolidated bus didasarkan pada overload bow, dan ketika mereka ditembakkan, suara melengking jantung yang berdebar-debar bahkan menyebabkan sisi lain dari medan perang berhenti sejenak. Serangkaian suara anak panah yang menusuk daging terdengar, dan mereka bisa dengan jelas melihat awan kabut darah naik ke udara. Suara melengking yang menusuk telinga adalah efek ledakan dari busur konsolidasi, lebih dari 500 orang menyerang pada saat yang sama, tidak ada kekacauan atau kebingungan, setiap anak panah menembak jatuh seorang pria atau seekor serigala. Namun, setelah satu putaran, dari 200 prajurit kavaleri serigala yang menyerang, hanya sekitar selusin yang selamat. Selusin ini beruntung, atau berada di level pemimpin kompi yang jauh lebih kuat dari prajurit kavaleri serigala biasa. Tuan Hua Feng, Anda dapat mengambil komando di sini. Saya akan bertugas untuk menghubungi kedua suku. Zhou Wei Qing menginstruksikan Hua Feng, sebelum memacu kuda unikornnya ke depan, menyerbu ke arah selusin prajurit kavaleri serigala yang tersisa. Dengan hanya beberapa orang ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil satu putaran panah lagi. Suara melengking yang melengking menarik perhatian dua resimen kekaisaran Wanshu di medan perang utama. Ketika mereka melihat dua tentara kompi serigala kavaleri menghilang begitu saja, mereka jatuh ke dalam keadaan sok. Secara alami, Zhou Wei Qing tidak mengenakan biaya sendirian. sangguan Feyer dan Lin Tianou ada di sisinya, bergabung dengannya untuk bertanggung jawab. Pemimpin perusahaan dari perusahaan utama pertama, Lei Zi, saat ini sedang dalam suasana hati yang baik. Itu karena ketika dia menembakkan anak panah, dia menerima pesan dari Zhou Wei Qing. Selama dia tampil baik dalam pertarungan hari ini, Zhou Wei Qing akan melepas segel padanya. Tiga kuda setan hantu membentuk formasi segitiga kecil saat mereka menyerbu ke depan. Selusin tentara kavaleri serigala memang gagah dan gagah berani. Melihat rekan-rekan mereka yang jatuh, mereka tidak panik, malah berteriak memanggil Batulu saat mereka menyerang Zhou Wei Qing dan dua lainnya. Zhou Wei Qing dan dua lainnya tidak berhenti, dan kedua belah pihak saling berpapasan dalam sekejap. Bahkan dengan penglihatan Hua Feng yang baik, dia tidak melihat bagaimana Zhou Wei Qing dan yang lainnya melakukannya, dan selusin tentara kavaleri serigala dan serigala perang mereka semuanya telah jatuh ke tanah, mati. Sangguan Feyer berada di sisi Zhou Wei Qing, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia begitu dekat, dan bisa melihat semuanya dengan jelas. Saat kedua belah pihak akan melakukan kontak, Zhou Wei Qing berkata, biarkan saya melakukannya. Saat berikutnya, Sangguan Feyer melihat bila angin kecil muncul dari udara tipis, masing-masing panjangnya sekitar satu inci. Masing-masing prajurit kavaleri serigala dan serigala perang mereka memiliki bila angin tambahan di tenggorokan mereka. Bahkan dua pemimpin perusahaan tiga permata tidak berhasil bereaksi tepat waktu, kulit keras mereka tidak mampu bertahan melawan pukulan itu. Pedang angin terkompresi, apakah ini keterampilan pamungkas yang diajarkan oleh enam kaisar surgawi tertinggi kepadanya? Sangguan Feyer berpikir sendiri, Xiaopang telah tumbuh lebih kuat. Begitu kuat bahkan dia tidak tahu apa kekuatan sebenarnya. Reaksi dari dua resimen kekaisaran Wanshu sangat cepat. Melihat dua kompi prajurit kavaleri serigala tumbang begitu saja, mereka pun menyadari bahwa prajurit kavaleri ini tidak akan mudah dihadapi. Setelah beberapa teriakan yang tidak dapat dipahami oleh Zhou Wei Qing dan yang lainnya, seluruh batalion tentara membalikkan kuda mereka dan menyerbu ke arah mereka, bertemu dengan Zhou Wei Qing dan yang lainnya secara langsung. Jarak antara kedua belah pihak langsung dipersingkat. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei Qing melihat pasukan kavaleri unikon. Binatang kavaleri unikon tidak bisa lagi disebut kuda. Tubuh mereka besar dan berotot, terutama di sekitar bahu mereka, di mana orang bisa melihat otot mereka yang kuat. Tanduk tunggal di kepala mereka hampir sepanjang chi, alasnya setebal kepalan tangan orang dewasa, dan ujungnya sangat tajam. Dari kelihatannya, dan horse milik Zhou Wei Qing hanya saja tidak memiliki sisik. Namun, di bawah tulang rusuknya ada sayap sepanjang 2 meter. Masing-masing prajurit kavaleri unikon tingginya lebih dari 1,9 meter, mengenakan baju besi berat hitam, dan memegang tombak sepanjang 3 meter. Melihat kedua belah pihak akan bentrok, pasukan kavaleri unikon tiba-tiba berakselerasi. Saat berikutnya, selusin prajurit kavaleri unikon benar-benar melompat ke udara, sayap mereka terbentang lebar saat mereka meluncur ke arah Zhou Wei Qing dan yang lainnya. selamat menikmati.